Selamat datang di acara Hello, Goals to Campus dengan tema Menciptakan Sarjana Hukum Berprestasi, Berkualitas, dan Siap Menghadapi Dunia Kerja Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena meskipun kita semua mengalami keterbatasan temu secara fisik Namun diharapkan esensi dari acara Hello, Goals to Campus ini bisa bermanfaat bagi kita semua Baik, izinkanlah saya menyapa terlebih dahulu Yang terhormat, pembicara kita hari ini yang sangat luar biasa Yakni Bapak Komang Satria Wibawa Putra, SHMH Selaku dosen pro di ilmu hukum Universitas Pendidikan Nasional Selamat pagi Pak Komang Dan juga yang terhormat Selamat pagi Bapak Dan juga yang terhormat pembicara kedua kita Kak Amaru Mufti Holish, SH Selaku program manajer di Halo ID Serta rekan-rekan hukum yang berbahagia Baik Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan hukum Perkenalkan saya sendiri selaku MC pada acara hari ini Acara hari ini merupakan kolaborasi antara Halo dengan Universitas Pendidikan Nasional Yang bertujuan untuk memantik pengetahuan dan semangat dari teman-teman hukum semuanya Dalam mempersiapkan diri untuk menjadi mahasiswa berprestasi Ataupun mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja di era disrupsi saat ini Nah untuk Halo sendiri ini merupakan startup di bidang legal services Yang menyajikan berbagai jasa dan edukasi hukum Banyak sekali dari produk-produk Halo Salah satunya adalah Halo Edu.id Halo Edu.id ini adalah platform pembelajaran dan pengajaran online Dengan kelas-kelas hukum yang menarik Yang tentunya dapat meningkatkan keterampilan rekan-rekan hukum semuanya Untuk menjadi insan hukum yang baik dan juga profesional Contoh konkret dari produk Halo Edu.id ini ada PKPA Webinar-webinar menarik termasuk webinar hari ini Kemudian ada pelatihan perlindungan data pribadi Pelatihan pembuatan undang-undang dan masih banyak lagi Yang tentunya semakin hari semakin banyak kelas-kelas yang lebih menarik Halo Edu.id ini juga berkolaborasi dengan tenaga ahli Profesor hingga profesional pengajar di bidang hukum Seperti Presiden Kongres Advokat Indonesia Ketua Mahkamah Agung Komisioner Komnas HAM Akademisi Hukum Praktisi dan masih banyak yang lainnya Kira-kira seperti itu rekan-rekan perkenalan singkat soal Halo Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa kepoin Instagram Halo itu sendiri At Halo ID Dan semoga nantinya setelah acara ini selesai Diharapkan kita semua selaku calon juris muda Dapat menjadi mahasiswa yang unggul Baik dalam bidang akademik maupun soft skill Dan juga dapat sukses berkarir di bidang hukum yang kita inginnya Nah saya juga ingin menyampaikan nih teman-teman Bahwasannya di penghujung acara nanti Akan ada bagi-bagi door prize Dan tentunya door prize ini sangat menarik Dan hanya terbatas ya teman-teman Maka dari itu yuk teman-teman semuanya ikuti acara hari ini hingga selesai Karena selain mendapatkan ilmu Juga bisa mendapatkan hadiah yang menarik Selanjutnya akan saya bacakan terlebih dahulu Susunan acara kita pada hari ini Yakni yang pertama adalah pembukaan Yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya Kemudian ada sambutan dari Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Kemudian disusul dengan pemaparan materi dari Bapak Komang dan Kak Amaru Mufti Yang mana akan dipandu oleh Ibu Kutu Eva Ditayani Antari SHMH Kemudian adalah sesi Q&A atau diskusi Dan dilanjut dengan sesi yang kita tunggu-tunggu Yakni bagi-bagi door prize Setelah itu acara terakhir adalah acara penutup Baik rekan-rekan sekalian Sebelum kita dengarkan sambutan dari Ibu Kutu Dekan Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya Duh, mau belajar kunci Duh, mau belajar kunci Duh, mau belajar kunci Duh, mau belajar kunci Duh Indonesia Tenyang Barsalah ada Aru Mari kita besar Duh, Miss BP Indonesia bersatu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pamaparan materi dari para pemucara kita yang akan dipandu oleh moderator, yakni Ibu Putu Eva Dikayani Antari SHMH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Baik langsung saja kepada Ibu Putu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya dari Mbak Sendari. Jadi senang sekali pada pagi hari ini saya akan memandu kegiatan seminar nasional program kerjasama dari Helau dengan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, khususnya dengan program studi ilmu hukum. Jadi pada pagi hari ini kita semua sudah join pada room meeting ya pada Zoom melalui aplikasi Zoom, guna menyelenggarakan seminar yang temanya cukup ceksis untuk calon-calon lulusan sarjana hukum, dimana temanya adalah menciptakan sarjana hukum berprestasi, berkualitas, dan siap menghadapi dunia kerja. Tentunya ketika berbicara tentang kualitas dari sebuah perguruan tinggi, kualitas lulusan sebuah perguruan tinggi, pasti kita dihadapkan pada kondisi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sehingga tantangan bagi perguruan tinggi sendiri untuk selalu bisa menciptakan lulusan, khususnya pada program studi ilmu hukum, seorang sarjana hukum yang tentunya ketika terjun ke dalam dunia kerja sudah siap digunakan. Nah salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya melalui Dirjen Pendidikan Tinggi adalah menyelenggarakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dimana mahasiswa diharapkan tidak hanya paham secara teori, tapi mahasiswa juga diberikan keleluasaan untuk menjalankan dua semester di luar program studinya dalam berbagai bentuk kegiatan. Nah di Unikna sendiri kita paling dominan melaksanakan kegiatan yang namanya program magang sebagai salah satu bentuk untuk menyiapkan soft skill dan hard skill mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Nah selain itu melalui inisiasi yang diselenggarakan oleh Halo untuk melaksanakan seminar nasional, kami juga sangat senang sehingga kami menyambut dengan baik proposal yang diajukan oleh Halo, dan pada hari ini terselenggara seminar nasional dengan tema yang sudah saya paparkan tadi. Pada pagi hari ini sudah hadir dua orang narasumber yang akan memaparkan materi atau strategi untuk adik-adik mahasiswa, bagaimana sih caranya mempersiapkan seorang sarjana hukum yang ketika lulus nanti siap kerja, kemudian berprestasi, dan berkualitas. Langsung saja saya perkenalkan narasumber saya yang pertama ada Bapak Amaru Mufti Holis. Pak Amaru ini sebenarnya masih sangat muda ya, beliau kelahiran pangkal Pinang 13 Mei tahun 1999. Beliau menamatkan pendidikan hukumnya, sarjana hukum pada Pakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Untuk saat ini beliau berdomisili di Jakarta, ada pun beberapa prestasi yang menunjukkan kualitas beliau pada saat sebagai mahasiswa adalah, yang pertama beliau memenangkan gelar sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum UNES tahun 2018. Kemudian beliau juga memperoleh juara satu debat legislasi dan konstitusi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian kalau dari pengalaman organisasi dan riwayat kerja, beliau saat ini pernah menjabat sebagai staff kementerian kajian strategis Badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2018. Kemudian juga pernah sebagai peneliti muda pada lembanak penelitian dan riset Insfree Indonesia 2018. Jadi kalau kita lihat dari berbagai CV yang sudah dipaparkan oleh Bapak Amaru, kita sudah lihat bahwa beliau memang memiliki kualitas dan juga prestasi sebagai seorang sarjana hukum. Kemudian arah sumber saya yang kedua, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Beliau adalah Bapak Komang Satria Wibawa Putra. Jadi secara singkat saya akan paparkan CV beliau. Beliau adalah salah satu dosen muda di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, khususnya pada Prodi Hukum, di mana beliau kelahiran tanggal 21 September 1955. Ada pun ruwat pendidikan beliau. Beliau menamatkan sarjana hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kemudian beliau langsung melanjutkan gelar magister hukumnya di Universitas Pendidikan Nasional. Dan saat ini beliau sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana. Kemudian prestasi yang pernah beliau peroleh, baik sebagai mahasiswa, beliau pernah memperoleh juara kedua di kejuaraan basket di Senatalis Universitas Udayana tahun 2014. Selain itu secara akademis beliau juga pernah sebagai speaker dalam teori negosiasi dalam latihan keterampilan manajemen mahasiswa 2015. Kemudian pengalaman kerja beliau, beliau pernah bertugas sebagai tenaga atau staff kontrak di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sebelum akhirnya alih status sebagai dosen tetap di Universitas Pendidikan Nasional sejak tahun 2019. Sebelum memulai materi, nanti dimulai dari Pak Amaru dulu yang pertama. Saya sapa dulu mungkin selamat pagi Pak Amaru. Selamat pagi Ibu Eva. Dalam keadaan tehat ya Bapak ya. Mohon maaf Ibu Eva dan Kak Amaru Mufti. Sebelumnya ini ternyata Budekan sudah join. Untuk waktu itu bisa saya izin untuk menyapai Budekan terlebih dahulu, Ibu Eva. Ya silahkan Mbak. Selamat pagi Ibu Nyoman Cuwita. Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah on mic? Pagi Mbak Santari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Iya, tadi unmute. Nggak bisa nampaknya host yang ini, yang nyetel ya. Nggak apa-apa Mbak Sendari. Saya monitor jalannya, ya jalannya seminar ini. Karena sudah dibuka oleh moderator. Silahkan biar enggak ini keputus ceritanya moderator. Karena sudah memperkenalkan narasumber, dua narasumber. Ya itu, jadi Mbak Sendari dilanjut aja saya monitor jalannya seminar ini. Saya tetap join sampai berakhirnya seminar ini. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Juwita. Silahkan. Maaf apabila tadi memang terlewat ya Ibu. Nggak apa-apa. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih moderator. Atas waktunya dapat dilanjut. Ya, terima kasih Ibu Dekan. Maaf saya memulai duluan. Jadi, Pak Amaru, selamat pagi. Pagi, Ibu Eva. Salam kenal Ibu. Kemudian Pak Komang Satria, halo. Selamat pagi. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Amaru Muftiholis untuk menyampaikan materinya. Silahkan, Pak Amaru. Baik, terima kasih Ibu Eva. Apa? Sebelumnya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi juga, Bu Juwita. Senang sekali bisa melihat Ibu Dekan. Karena saya pernah berhubungan, dalam artian, menghubungi beliau pada acara Halo yang lain. Dan beliau berhalangan hadir waktu itu karena ada seminar lain. Kalau nggak salah, beliau waktu itu jadi speaker juga di webinar Halo. Senang bisa melihat Ibu secara langsung di virtual Zoom ini. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa secara utuh perjumpaan fisik yang sesungguhnya. Pada kesempatan pagi ini, saya diminta oleh tim, di sini ada Mbak Hilda, ada Mbak MC, yang sudah menyusun acara dengan sedemikian rupa untuk menyampaikan beberapa materi yang mungkin sebenarnya ini kombinasi ya. Jadi antara saya dan Pak Komang itu komplementer. itu bisa dilihat dari baju kami yang senada, walaupun tidak janjian dari pagi sepertinya. Saya menggunakan baju yang bermotif hitam dan dominan putih, begitu juga beliau. Oke, pada kesempatan hari ini, kita akan berbicara Outstanding Student and Preparation of Future Legal Career for the Law Student dari saya, Amaru Mufti Holis, Program Manager Hello Indonesia. Sebelumnya ini semua mahasiswa S1 ya? Di dalamnya ini ya, Mbak Moderator, Ibu Eva. Iya, ini mahasiswa S1 dari beragam angkatan, ada yang masih semester 1 sampai dengan semester 5, ada juga beberapa semester 7 yang bergabung. Oke, oke. Boleh saya sapa dulu nggak? Yang semester 1, ada siapa saja di sini mungkin? Boleh bersuara atau raise hand? Sepertinya fitur raise hand, Mas Amaru. Iya, boleh? Iya. Oke, 3, 4, ada berapa orang ini? Iya, ada 1, 2, 3, 4. 4 orang ya? Oke, wah ada 20 ternyata. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Ternyata cukup banyak ya. Yang semester 3 atau 5 mungkin yang di atasnya. Jadi, mahasiswa tingkat menengah lah. Oke, sebentar-sebentar teman-teman. Oke, mohon maaf. Ada gendala teknis teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf ibu moderator sebelumnya. Yang semester akhir di sini ada siapa saja? Bisa raise hand. Bisa raise hand. Build lagi. Oke-nya, nggak ada yang ngaku ya kalau semester akhir ya. Oke, oke, oke. Baik. Oke, jadi kita akan... Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, saya singkat ini goals dan purpose kita pada kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah mahasiswa berprestasi. Kemudian mahasiswa siap dengan pasar kerja dan mahasiswa tepat waktu bersama skripsi. Nah, mungkin saya juga bisa berbagi pengalaman saya selama saya masih jadi mahasiswa. Walaupun umur saya tidak jauh sebenarnya dari Pak Komang, tapi saya punya pengalaman yang sedikit lebih baru dibandingkan beliau mengenai dunia kemahasiswaan. Jadi mungkin kalau bicara tentang kemahasiswaan, saya masih bisa update lah. Meskipun sebenarnya sudah cukup tua untuk dikatakan bagai mahasiswa ya. Nah, teman-teman, saya akan memulai pembahasan kita dari esensi mahasiswa hukum yang sebenarnya. Pada zaman dahulu, mahasiswa hukum itu sering disebut sebagai mister atau master in the written. Jadi, funding folder kita, pendiri bangsa itu dulu gelarnya MR. MR itu sebenarnya beliau seorang serjain hukum pada kesempatan kolonial zaman dahulu. Tapi, apa itu adalah gelar kolonial yang diartikan mister in the written. Nah, dan konon katanya pada zaman dahulu itu sebagai seorang mister in the written itu membutuhkan keahlian yang mungkin lebih dari keahlian seorang serjain hukum yang hari ini ada. Let's say, misalkan Profesor Mulyadno yang menerjemahkan White Book Farmstrah Rehfur Netherlands Indie menjadi KUHP. Beliau, Profesor Mulyadno itu dulu tinggal bersama Hakim Lenrat dan Hukrat di Batavia. Yaitu pengadilan rendah dan pengadilan tinggi. Jadi, pada zaman dahulu, di zaman kolonial itu ada dua sistem peradilan ya. Pertama, peradilan rendah dan peradilan tinggi. Nah, apa yang Profesor Mulyadno belajar pada saat itu? Yang beliau pelajari adalah Western Manor. Jadi, bagaimana tata cara etika. Etika dalam tata kerama hidup ya mungkin dengan cara orang barat. Agar apa? Agar beliau bisa menerjemahkan esensial hukum yang beliau pelajari pada saat itu. For Netherlands Indie, hukum untuk negara India Belanda dengan tata cara bagaimana orang Eropa dalam arti orang Belanda itu menerjemahkan hukum itu sendiri. Nah, saya melihat hari ini, akhir-akhir ini, dewasa ini, kita cenderung kehilangan esensi ini sebagai mahasiswa. Kita cenderung mempelajari law is the text. Hukum adalah apa yang tertulis. Hukum adalah sesuatu yang tertera di dalam kodel atau dalam kitab atau dalam buku. Yang itu memang merupakan ciri khas dari keilmuan civil law yang Indonesia anud sebagai satu aliran hukum di dunia. Tapi, menurut saya ketika kita menggunakan asas konkordansi dan ketika funding founder menyatakan proklamasi, artinya ada nilai moral value yang kita hadirkan dan itu masuk di dalam sukma dan jiwa kita berhukum dan cara kita berhukum. Dan itu sebenarnya jarang sekali mahasiswa Indonesia saat ini ya rasakan. Oke, teman-teman. Jadi, memang Van Vollenhoven memiliki semangat dalam menuliskan buku Adat Reh dan menuliskan buku The Aceh dulu bersama Snorogoglonya. Adalah beliau memanggil kembali atau recall back moral value dan etika yang ada sebenarnya di masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang terkubur oleh berlakunya hukum tertulis Eropa dalam artian pada kesempatan hari itu. Eropa continental ya atau civil law yang biasa kita kenal. Nah, pada dasarnya nenek moyang kita jauh sebelumnya, mungkin Bali, Bali juga disini banyak orang Bali, adalah satu wilayah di Indonesia yang memiliki peradaban yang luhur dan tinggi. Serta merupakan peradaban yang lama. Sehingga tentu mungkin kalau di Bali masih ada pecalang dan lain-lainnya itu merupakan sebenarnya etika dan moralitas masyarakat Bali yang masih terjaga hingga hari ini. Dan itu menjadi hukum tersendiri. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu dikatakan bahwa hakim itu wajib menggali hukum yang hidup di tengah masyarakat. Kemudian konstitusi kita juga mengajarkan bagaimana kita dapat menggali hukum adat atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Nah, ketika kita belajar dasar, maka tadi saya bertanya semester berapa, pasti kita juga mempelajari hukum itu ada dua. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, sebenarnya esensi dari asas konkuransi adalah bagaimana membuat hukum yang tidak tertulis pada awalnya. Tetapi dia hidup di dalam sanubari etika moral masyarakat dalam artian itu. Masyarakat Nusantara yang berubah nama menjadi bangsa Indonesia itu dikonkretkan menjadi satu hukum positif yang tertulis. Itu sebenarnya tujuan dari asas konkuransi dan esensi hukum. Nah, kenapa saya beri judul esensi mahasiswa? Karena sebenarnya moralitas atau nilai moral yang kita pegang itulah merupakan kesepakatan dari hukum yang tidak tertulis tadi. Lalu diejawantahkan dalam bentuk perilaku, lahirlah sebuah behavior, kebudayaan, culture, dan sebagainya menjadi etika. Etika kita sopan santun, menyapa yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan lain sebagainya. Dan dijadikan hukum sebagai satu kesepakatan yang memberikan aturan, memberikan keaturan atau teratur dalam satu kehidupannya. Nah, Prof. Hikmahanto Juwana, salah satu guru besar hukum, fakultas hukum UI itu pernah mengatakan bahwa sebenarnya ketika ada satu manusia berada di satu kalangan atau kawasan yang merupakan satu bentuk esensial dari moralitas dan etika yang berlaku dalam satu masyarakat, maka dia harus mengikuti etika dan moralitas serta hukum yang berlaku di situ. Artinya hukum itu hadir sebenarnya sebagai apa? Sebagai bentuk cerminan dari moralitas satu bangsa. Maka, sebagai mahasiswa hukum, sudah semestinya dan seyoknya yang memiliki etika yang baik dan moralitas yang luhur. Karena apa? Karena itulah esensi dari pembelajaran ilmu hukum itu. Ketika kita menjadi seorang sarjana hukum, tetapi kita tidak memiliki etika yang baik, dalam berbagai bidang ya, saya tidak bilang etika, itu harus etika ketimuran, tetapi juga boleh etika kritis, mengkritik, misalkan, atau melakukan demonstrasi dan sebagainya. Tetapi menggunakan cara-cara yang wajar dan cara-cara yang terhormat karena kita sebagai seorang akademia. Kemudian kita menyujung moralitas apa yang kita perjuangkan, suara keadilan mana yang tertindas, atau first justice yang sebelah mana yang tidak terdengar, itu yang sebenarnya harus kita kuasai. Dan banyak sekali hari ini mahasiswa Indonesia menurut saya, mahasiswa hukum Indonesia khususnya, yang melompat langsung mempelajari teks, mempelajari undang-undang, dan dengan mudahnya mengatakan, ini diatur di mana? Padahal sebenarnya banyak sekali peraturan-peraturan tertulis itu yang secara nurani dan moralitas melukai hati rakyat, berlawanan dengan etika yang berlaku, serta tidak mengandung nilai moralitas yang ada. Oke, ini kalau bicara etika moral itu bisa sejam lebih ya. Oke, ini kita masuk ke slide selanjutnya. Lalu, apa yang sebenarnya ketika kita setting, ketika kita sudah memahami mengenai etika moral tadi, atau esensi sebagai mahasiswa? Hukum. Kita mulai dari begin with the end in mind. Ini salah satu poin 7 habit karangan Stephen Covey, yang artinya mulai dari tujuan akhir. Fine teman-teman, sekarang teman-teman sudah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Nah, kemudian cepat atau lambat, teman-teman pasti ingin menjadi, bukan ingin, pasti akan menjadi serdian hukum one day. Dan, teman-teman ketika sudah memiliki kesadaran tentang esensi sebagai mahasiswa hukum, mulailah menata tujuan akhir teman-teman. Selesai dari ini, teman-teman mau apa? Jadi, teman-teman, apa namanya, sudah memiliki plan yang baik mengenai ketika teman-teman menjana gelas hadian hukum, teman-teman mau melakukan apa? Mau menjadi apa? Dan, dalam tahap begin with the end in mind, itu teman-teman mempersiapkan bagaimana teman-teman menuju hal tersebut. Pada prinsipnya, sebenarnya kehidupan itu seperti itu. Apa target kita? Kemudian, bagaimana cara kita mencapai target? Itulah yang diajarkan Stephen Covey dalam hari ini untuk menjadikan kita setidaknya menjadi manusia yang lebih baik secara general. Dan, khususnya bisa menjadi calon serjana hukum yang matang dan bisa mempersiapkan apa yang ia ingin perjuangkan sebagai master in the rehten, sebagai seorang serjana hukum ke depannya. Apakah dia akan fight for justice atau melakukan apapun yang ia ingin kerjakan menjadi seorang akademia yang melahirkan banyak riset dan perkembangan mengenai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui esensi kita sebagai mahasiswa, kemudian kita mengetahui begin with the end in mind atau finish kita, lantas kita melakukan pilihan menu yang dibutuhkan. Saya yakin Udigna sebagai satu universitas yang terkemuka di Pulau Dewata, tentu memiliki banyak menu dan pilihan serta kurikulum. Ya, mungkin nanti saya bisa sharing sama Kak Prodi yang sekebetulan moderator pada kesempatan ini. Dan nanti pembicara kedua selaku dosen di Universitas Undignas. Tapi, yang jelas yang saya pahami bahwa di universitas semua akan tersedia sebagai menu pembelajaran. Seketika kita memahami esensi, ketika kita memahami tujuan akhir kita apa, maka kita akan mengetahui menu apa yang kita pilih. Ini ada nasi padang ya, mungkin bagi saya orang Sumatera sih familiar makan nasi padang. Nah, ketika teman-teman masuk makan nasi padang, tentu teman-teman tidak akan bisa memilih memakan semua yang ada di sini kan. Ada ayam gulai di sini, ada ayam goreng, ada rendang, ayam bakar, dan lain sebagainya menu-menu. Ini tidak akan mungkin teman-teman makan dalam satu waktu, satu waktu periode makan. Pasti teman-teman memilih. Itulah kehidupan di kampus, teman-teman. Ketika teman-teman menyadari banyak ini, ada UKM, ada organisasi, ada ekstra kampus, ada kegiatan keilmiahan, ada webinar, ada seminar, dan lain sebagainya. Itu adalah menu yang diaturkan oleh universitas untuk kebutuhan kita. Siapa yang mengetahui kebutuhan itu? Kita sendiri. Dari mana kita mengetahui kebutuhan itu? Dari bagaimana kita menyadari esensi etika moral tadi, kemudian kita set goals kita di the end itu mau seperti apa, begin with the end in mindnya seperti apa, dan kemudian kita bisa menentukan menu apa yang kita pilih. Misalkan saya di sini dengan beberapa teman-teman saya di kampus itu memiliki menu yang berbeda. Saya memilih menu ini, menu ini, menu ini. Karena apa? Karena saya tahu apa yang saya butuhkan dan apa yang akan saya lakukan pasca nanti saya berada di luar kampus dan sudah menyandai gelas harjana. Itu teman-teman yang mau saya aturkan. Kemudian membagi yang utama serta pilihan. Nah, ini yang mungkin menurut saya sulit. Saya gambarkan sebagaimana orang yang fokus mencari jadwal penerbangannya di salah satu bandara tersibuk di dunia. Misalkan, kata kala ini di bandara Sipo di Netherlands, Belanda. Yang itu memiliki jadwal penerbangan yang padat dan papan informasinya hanya seperti itu. Mungkin ngurah raih juga seperti ini ya, karena termasuk bandara internasional yang sibuk. Ketika, before pandemic comes ya. Jadi, kita tetap fokus untuk membagi hal yang utama serta pilihan. Oke, kewajiban kita sebagai mahasiswa itu apa? Belajar, memahami materi dengan baik, ikut kelas dengan seksama, diskusi dengan teman dan di kelas, membaca buku yang banyak sebagai bentuk bekal material ilmu hukum kita. Kemudian, kita membagi pilihan untuk mengasa itu kita bisa ikut apa? Bisa ikut BEM, bisa ikut peradilan semu, komunitas peradilan semu, bisa ikut komunitas keilmihan untuk menulis, bisa ikut berbagai macam hal yang itu menjadi pilihan. Dan itu harus mendorong hal yang utama. Nah, kenapa saya haturkan gambar ini? Karena, sejatinya ketika kita di kampus, kita melihat berbagai macam jadwal, berbagai macam pilihan. Yang tadi ada pilihan, tadi kan saya sudah haturkan tentang nasi padang ya misalkan contohnya. Banyak sekali pilihan menunya. Nah, sekarang kita coba bagi mana itu yang utama dan mana itu yang pilihan. Sehingga kita bisa menyusun segala prioritas kita. Kita bisa menyusun segala macam kita. Tadi sudah dibacakan CV saya ya sama ibu. Kak Prodi, terima kasih banyak ibu. Sebenarnya saya malu kalau dibacakan hal-hal yang seperti itu. Karena saya sebenarnya anaknya tidak begitu suka yang formal, tapi santai saja, tapi kita serius. Nah, jujur, satu mata kuliah itu biasanya saya menyiapkan 3-4 buku untuk saya baca dalam satu semester. Nah, dan ketika pembelajaran dari weekly to weekly, dari minggu ke minggu, saya sudah mempersiapkan materi itu. Misalkan, biasanya kalau di kampus saya itu di minggu pertama perkulian itu kontrap belajar dan nanti kita akan bahas silabus sampai di ujian akhir semester seperti apa. Nah, itu sudah saya catat. Sehingga dari minggu ke minggu, saya sudah mengetahui materi apa yang saya diskusikan. Misalkan, let's say kita mata kuliah umum misalkan pidana. Kebetulan karena saya kuliah di UNES, Universitas Negeri Semarang, yang bermasahab undib ya. Jadi, masahab pidananya undib. Dari Prof. Muliatno, kemudian ke Prof. Sudarto, kemudian ke Prof. Barda Nawawi Arief. Nah, Prof. Barda itu mengajarkan bahwa kami menggunakan buku Hukum Pidana I karyanya Prof. Sudarto sebagai buku utamanya. Tetapi, tidak apa-apa membaca pengantar hukum pidananya Prof. Edward Omar Syarif dari UGM, membaca bukunya Prof. Ani Hamzah dari Jakarta, yang itu juga sebenarnya merupakan materi pidana. Nah, sehingga kita bisa melihat tadi, mereka semua basically adalah muridnya Prof. Muliatno UGM. Tetapi, beliau memiliki cara pandang tersendiri. Sehingga, hazanah keilmuan itu saya diskusikan. That's my own job in campus. Itu adalah pekerjaan utama saya di kampus. Melakukan komparasi pembelajaran sejak awal. Kemudian, saya melakukan pilihan, saya join di karya ilmiah, di riset. Kemudian, saya join di BEM untuk mengasah skill organisasi saya. Maintenance people, maintenance emotional, maintenance berbagai macam problem dan lainnya. Sehingga melahirkan saya bagi seorang serjana hukum. Dan hari ini, bersyukur atas karunia Tuhan, saya ada di program manager Halo. Itu teman-teman yang mau saya sampaikan. Dan tadi, setelah teman-teman mengetahui esensi, kemudian teman-teman tahu finish teman-teman di mana, pilihan teman-teman menunya apa aja, kemudian pilihan utama dan subsidernya apa, let's make it plan. Mari kita buat rencananya. Rencanakan dengan cermat. Di semester lima, misalkan saya pribadi dulu, itu sudah menemukan judul skripsi. Di semester enam, saya sudah mulai mengambil data awal di lapangan prapenelitian. Di semester tujuh, proposal saya sudah harus selesai. Atau saya waktu itu menarikkan sebenarnya skripsi di semester tujuh sudah selesai, tapi melenceng akhirnya di semester delapan awal saya sidang skripsi. Nah, itulah the power of planning teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah menyadari kekuatan teman-teman di mana, analisa teman-teman seperti apa, dan teman-teman bisa merencanakan itu, maka itu akan jadi satu goal set yang baik, teman-teman. Nah, dari mana sebenarnya aku mendapatkan itu semua? Tentu aku mendapatkan itu semua dari nutrisi atau dari pengalaman-pengalamanku selama di fakultas hukum, selama dulu saya di universitas. Saya aktif di BEM, kemudian aktif di berbagai macam organisasi lainnya, di UKM, kemudian di UKM Penelitian, pernah juga join di komunitas peradilan semu dan lain sebagainya. Tapi beberapa mental dan akhirnya di semester lima lah mungkin, saya sudah matang dengan rencana saya. Saya ikut UKM Penelitian dan Debat, kemudian ikut BEM, dua saja organisasi saya, kemudian sisanya saya fokus di akademik. Nah, perencanaan, intuisi, dan pembacaan situasi itu saya dapat semua dari organisasi. Saya punya dapet quotes ya teman-teman, mungkin teman-teman boleh gini. Kenapa IPK kita itu hanya 4,0? Ada yang bisa jawab? Kenapa indeks akademik kita itu dinilai itu dari skala 1 sampai 4? Ada yang mau bantu jawab? Nggak ada ya sepertinya yang mau bantu saya. Sendari bisa bantu, sendari. Jadi, kamu tahu nggak kenapa IPK kita itu cuma 4,0? Waduh, kenapa tuh kamu suci? Belum tahu nih saya. Belum tahu ya. Jadi, karena 6,0-nya itu kita dapat dari luar kelas teman-teman. Sehingga, angka perfect itu kan kalau nggak 10 ya 100 ya. Jadi, kenapa universitas memberikan skala 1 sampai 4? Ya, karena 6,0-nya kalian dapat di luar. Sehingga sebenarnya saya pribadi di sini kepada teman-teman itu tidak merekomendasikan teman-teman just focus for the academic goals. Hanya fokus pada targetan akademik. Nggak, karena teman-teman juga harus belajar di yang lain. Tetapi tetap 4,0 itu adalah esensi terpenting. Jangan sampai kita dapat 6,0 di luarnya itu maksimal. Tapi, 4,0-nya tadi berantakan. Jangan juga. Tetap harus balancing di situ. Nah, sehingga saya pernah dapat itu. Sehingga saya selalu termotivasi untuk tidak pernah nganggur teman-teman. Selama saya menjadi mahasiswa itu, saya selalu terikat di satu organisasi minimal. Saya tetap menjalankan road, saya tetap berbaur. Karena saya adalah makhluk sosial, saya menyadari itu. Sehingga saya butuh komunitas. Saya join di komunitas English Debate Community. Saya join di English Discuss Community. Yang berbagai macam. Saya join di komunitas diskusi ciptian. Saya join di komunitas riset dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menambah pengalaman saya. Karena saya yakin ujian saya, uat saya itu 24 SKS saya satu semester itu bernilai 4,0. 6,0-nya untuk menggapai perfect-nya saya harus dapat dari luar. Itu, teman-teman. Oke. Itu mengenai kehidupan akademik. Dan apa sih esensi organisasi dan akademik. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ada Abang Fahri Hamzah masih kurus. Kemudian Fadlizon di tengah. Kemudian Bang Adina Pitu Pulu paling kanan. Dan dari forum kota yaitu. Forkot. Nah, teman-teman. Beliau-beliau ini adalah seorang akademisi dan mungkin hari ini seorang politisi ya. Saya jujur secara pribadi, saya mengagumi ketiganya dalam menyusun argumen. Kita bisa melihat sintak logik yang dia ciptakan dalam menciptakan argumen itu adalah satu tiketaka logika yang indah untuk dipaparkan menjadi satu argumen yang sulit dipatahkan. Dan itu adalah skill utama seorang anak hukum. Menemukan logika dari satu argumen untuk melakukan pembuktian dan mencari the real of justice. Atau keadilan substantif kalau kata Profesor Suteki itu. Jadi kita mencari keadilan substantif. Itu tentu harus didapatkan dari benturan akademik atau benturan argumen yang tentunya itu menjadikan kehadana ilmu pengetahuan. Jadi aku dulu pribadi teman-teman di kelas itu suka sekali kalau kelas itu rame. Kalau kelas itu penuh dengan bukan banta-bantahan ya tetapi satu argumen berdiri-argumen lain berdiri-argumen lain sehingga kita bisa menyimpulkan dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Secara psikologi kita membutuhkan orang lain untuk melihat kita. Apakah kita sombong, apakah kita lain dan sebagainya. Kita membutuhkan orang. That's why kebenaran yang kita yakini dan kalau hanya itu berhasil dari kita sendiri tanpa kita sharing itu adalah satu kebohongan atau satu kesesatan yang nyata. Sehingga ketika kita merasa benar sendiri dalam satu argumen, dalam satu diskusi ilmiah itu sebenarnya merupakan titik kehancuran kita atau titik kesesatan kita yang sebenarnya. Karena sebenarnya kita tidak bisa hanya berpikir dari satu sudut pandang. Tetapi manusia memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah beliau-beliau ini tentu legislator senior ya di Indonesia ya. Lebih dari dua periode pasti beliau-beliau pernah menjabat sebagai legislator. Kalau untuk periode ini cuma Bang Fahri aja karena beliau mendirikan partai baru. Nah apa namanya ini tidak menjadi legislator tapi sebelumnya sejak 1999 sampai 2019 katakanlah itu 20 tahun beliau ada di parlemen. Dan ini adalah hasil dari bagaimana beliau berorganisasi, bagaimana beliau memiliki literasi, bagaimana beliau membangun jaringan diskusi, dan bagaimana beliau berorganisasi. Ini walaupun mereka bukan sarjana hukum tapi setidaknya ini adalah bentuk cerminan urgensi perkawinan 6,0 dan 4,0 menjadi sesuatu yang sempurna padanan seorang sarjana yang matang. Begitu menurut saya. Nah untuk mempercepat kita akan membahas pada kesempatan hari ini disruption era. Ini ada beberapa daftar perusahaan teman-teman yang memiliki kekayaan atau masuk ke jajaran 50 company stop hurt menurut versi majalah Forbes di dunia. Dan ini rata-rata adalah perusahaan minyak. Ini ada Petrokanada, Exxon, Shell, Chevron, Philips, Conoco Philips ini punya tambang di Indonesia sama dengan Shell. British Petrol ini juga punya tambang di Indonesia. Qatar Gas, Repsol, dan lain-lainnya. Ini Sea, ini South East Australian Gas. Ini perusahaan minyak di Australia. Dan Kongsbert ini punya kerajaan Perancis kalau tidak salah. Nah ini adalah daftar perusahaan-perusahaan yang berjaya atau memiliki kekayaan yang cukup esensial ya di tahun 90-an. Nah ini kita masuk ke 3M selanjutnya yaitu pasar kerja. Tadi kita sudah bahas akademik, kemahasiswaan, dan lain-lainnya. Sekarang kita coba bahas tentang distrupsi era. Distrupsi era di Indonesia sendiri sebenarnya yang mempopulirkan itu Prof. Renal Kasali dari UI. Seorang guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Yang mengatakan bahwa hari ini terjadi distrupsi. Atau sesuatu yang klasikal itu dikalahkan oleh sesuatu yang modern. Nah kalau kita lihat teman-teman ini tentang sharing profit ya. Jadi zaman dulu kekayaan perusahaan-perusahaan ini sama dengan kekayaan VOC. Kemudian berakhirlah era kolonial di dunia, penjajahan di atas dunia. Nah dihapuskan sesuai dengan permintaan pembukaan undang-undang kita. Dan itu dikabulkan oleh masyarakat dunia. Dan lahirlah berbagai perusahaan ini. Dan hari ini dengan ditemukannya teknologi berupa komputer semenjak 1972. Hingga hari ini perkembangan teknologi menjadi yang terdepan. Dan ini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang familiar pasti dengan teman-teman semua mahasiswa di sini. Ada Apple, Google, dan Microsoft. Sebagai pendatang baru atau pemecah disrupsi era atau pembuat disrupsi itu sendiri. Saya yakin kalau saya tidak jelasin tadi ini perusahaan. Ya mungkin teman-teman bisa mendebak ya. Tapi teman-teman tidak akan mengenal beberapa perusahaan di sini. Tapi lebih mengenal perusahaan-perusahaan yang di sebelah kanan. Dalam artian perusahaan yang berbasis di teknologi. Karena teman-teman itu generasi muda ya. Apa namanya teman-teman itu semuanya di sini kan kalau bahasa gaulnya milenial. Tapi sebenarnya saya bilang generasi Z ya. Karena milenial apa namanya Pak Komang juga milenial. Karena beliau kelahiran tahun 1995. Jadi beliau juga masih milenial sebenarnya. Saya yakin sebenarnya di sini yang teknologi itu lebih akrab dari teman-teman. Nah kita bicara ini di disrupsi dunia digital secara umum ya. Artinya dulu yang berjaya itu adalah oil atau perusahaan gas atau mining company. Sekarang berubah ke perusahaan teknologi. Nah apa yang sebenarnya perusahaan teknologi ini punya teman-teman. Teman-teman pernah dengar istilah data is new oil now. Data adalah minyak baru hari ini. Nah itu akan kita jawab di slide selanjutnya mengenai data ya. Nah ini disrupsi di legal service di Indonesia khususnya. Tapi ga di dunia. Nah data dikatakan new oil tadi karena Apple, Microsoft, mungkin Samsung, kemudian Google. Itu adalah perusahaan yang paling banyak memiliki data pribadi atau data teman-teman semua. Saya pastikan semua teman-teman di sini punya email berbasis Gmail. Saya pastikan teman-teman di sini semua punya gadget yang dioperasikan oleh Android, kalau enggak iOS. Saya pastikan teman-teman di sini punya komputer yang dioperasikan oleh Microsoft sebagai operating systemnya, Linux, ataupun operating system dari Apple. Nah teman-teman itu adalah kekayaan yang sesungguhnya, merupakan aset yang sesungguhnya. Dan itu juga secara tidak langsung terdisrupsi oleh dunia hukum hari ini. Nah banyak sekali peralihan-peralihan servis hukum itu yang sudah berubah menuju digitalisasi. Dan memberikan kenyamanan pelayanan data atau personal data yang lebih aman. Atau protection data yang lebih aman. Nah, Mahkamah Agung sendiri sebagai pembagian kekuasaan yudikatif di Indonesia telah memiliki E-Cord Mahkamah Agung RI. Kalau saya enggak salah, E-Cord ini berlaku penuh untuk perkara-perkara perdata. Dimulai dari pendaftaran dan lain-lain sebagainya. Hanya tinggal persidangannya saja. Para pihak itu hadir di gedung pengadilan atau ruang persidangan. Atau bisa jadi hadir virtual seperti ini. Tapi ini sebenarnya sudah didalui oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman dulu Mahkamah Konstitusi itu kan punya beberapa keundangan. Salah satu keundangannya adalah memeriksa sengketa pemilu ya. Katakan let's say itu pemilu kada yang ada di Jayapura. Untuk mendatangkan alat bukti dan formalistik berkas hukum acara MK ke Jakarta, ke gedung MK. Itu dibutuhkan kosli yang mahal. Sehingga Mahkamah Konstitusi membuat E-Cord pertama di Indonesia dengan pendaftaran dan pengajuan alat bukti dan barang bukti yang lainnya. Serta berkas semuanya itu melalui elektronik. Sehingga teman-teman di Jayapura itu tetap dapat bersidang dengan sembilan yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi yang dari Jakarta. Dengan sistem E-Cord. Itu yang pertama kali di Indonesia. Nah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sama sebagai pembagian kekuasaan yudikatif. Dan sebenarnya mereka sudah menerima acceptable disruption system itu. Dan itu yang sebenarnya jarang sekali hari ini mahasiswa hukum itu sadari bahwa perubahan digital, perubahan teknologi itu membuat legal service itu juga berubah. Nah dari sektor privatnya itu kita kenal ada hukum online yang menerbitkan kajian-kajian undang-undang, menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk PDF. Kemudian beberapa law firm di Jakarta itu sudah tergantung cloud-nya dengan hukum online. Jadi ketika ada satu berkas maka hukum online itu menyediakan dasar hukumnya sudah. Misalkan tentang one prestasi, hukum online itu sudah mempunyai library sendiri, cloud library sendiri yang bisa dibeli oleh law firm-law firm untuk mempermudah mereka menciptakan argumen. Sehingga dasar-dasar hukum tertulisnya itu sudah terciptakan. Itu salah satu service bisnisnya hukum online. Kemudian ada legalku dan beberapa startup atau legal service yang berbasis di sistem elektronik lainnya. Legalku ini pembuatan kontrak dan konsultasi mengenai sistem legal dan sebagainya itu sudah dijangka. Kemudian ada perusahaan saya sendiri ada Hello Edu yang mengedepankan tentang edukasi hukum yang berbasis digital. Kita punya PKPA, kita punya kelas-kelas pembelajaran, kita punya kursus-kursus, kita punya webinar dan lain sebagainya yang mendukung untuk pembangunan sumber daya manusia calon sarjana hukum baru di Indonesia dengan pendidikan dan akses pendidikan yang lain. Kita juga kerjasama dengan STIH Caritas di Jayapura dan berbagai macam teman-teman ada dari Unihas Bengkulu, ada Jenobadra Yogyakarta, kemudian Undignes Bali, dan berbagai macam sekolah tinggi hukum, universitas yang memiliki fakultas hukum untuk memberikan satu layanan legal service berupa education. Nah ini adalah era baru tentang legal service teman-teman. Yang menurut saya jarang sekali teman-teman di fakultas hukum ya, saya nggak tahu kalau di Unihas tapi teman-teman saya dulu ketika saya tanyakan kamu mau jadi apa? Saya mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi lawyer. Pekerjaan-pekerjaan yang klasik. Pada di dalam hukum online, di legalku, di Hello, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan legal baru seperti data personal officer jika UU BDP itu diterbitkan, kemudian kontrak drafter, kemudian ada legal content writing dan sebagainya, yang itu menjadi sesuatu yang baru teman-teman. Aku nggak akan memberikan daftarnya karena menurutku ini akan selalu berkembang. Akan ada yang lahir tetapi akan ada juga yang mati. Akan ada yang baru tapi ada juga yang tertinggal. Sehingga, tapi ketika teman-teman sudah mengerti omainnya apa, bahwa kita memiliki dua kehidupan di dunia hari ini. Mungkin teman-teman sadar ketika acara online seperti ini, tiba-tiba mungkin ibu kita minta tolong atau siapa yang ada di rumah minta tolong. Maka kita harus membagi porsi kita. Kalau kita during pandemik atau sebelum pandemik, ketika kita belajar seperti ini sudah ikut seminar itu di aula dan di satu waktu dan pembicara harus hadir di situ. Nah itulah disruption era hari ini. Artinya kita manusia modern hari ini hidup di dua layer. Pertama dunia layer digital dan dunia layer yang real. Nah itulah kelebihan dan kekurangannya kita bisa menjadi manusia multitasking dalam satu waktu. Tapi kelebihannya kita dapat menyerap berbagai informasi juga dalam satu waktu dan mengelola itu sebagai bekal kita ke depannya. Nah, apakah teman-teman ingin memilih menjadi seorang yang berilmu dan terhormat? Ini ada yang tahu ini siapa? Saya minta tolong Mbak Sendari lagi deh. Mbak Sendari, kenal nggak ini foto siapa? Aduh, saya nggak tahu lagi nih Mas. Aduh, iya, iya, iya. Ini Profesor Sadi Isra. Beliau mantan Hakim Konstitusi, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas. Apakah teman-teman ingin menjadi seorang yang berilmu dan terhormat seperti beliau? Ataukah teman-teman ingin menjadi seorang legend seperti beliau? Nah ini coba kalau Mbak Sendari nggak tahu ini keterlaluan karena ada namanya ini. Siapa ini Mbak? Artijo Alkostar, ya, baik. Beliau terakhir menjabat sebagai ketua kamar pidana di Mahkamah Agung dan setiap peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana korupsi, terdakwa korupsi, beliau akan selalu menolak. Dan fatalnya ketika beliau pensiun dan digantikan oleh orang lain, seluruh koruptor di Indonesia itu mengajukan PK, 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 peninjauan kembali, peninjauan kembali terhadap putusannya. Karena ada yang diputus 15 tahun, 20 tahun, bahkan diputus umur hidup oleh beliau. Kemudian, apakah teman-teman ingin menjadi abdi negara, penyidik, penyelidik, penuntut, atau mungkin jadi jaksa? Ataupun teman-teman ingin menjadi seperti beliau ya, seorang yang cerdas namun sensasional, beliau cerdas, beliau pakar di hukum kepailitan, tapi mungkin cukup sensasional ya. Atau teman-teman ingin menjadi seorang legend seperti beliau ini? Nah, ini saya yakin Mbak Sendari nggak tahu ini siapa. Ini namanya Adnan Buyung Nasution, pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Pesan beliau adalah LBH harus menjadi kawas yang dari muka, lahirnya advokat yang mempunyai landasan moral, kemanusiaan, dan etika kuat. LBH hadir sebagai bentuk dari bantuan hukum struktural untuk memberikan free access to justice kepada poor people atau kepada masyarakat yang lemah. Dan itulah esensi dari moralitas dan kemanusiaan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan sosial, musyawarah, mufakat, keadilan sosial, dan gotong royong dalam prinsip-prinsip berbangsa dan pernegaranya. Nah, apapun yang teman-teman ingin jadikan ke depan, ingin bekerja di perusahaan teknologi, ingin bergerak tetap di bidang formalistik legal service lainnya, Teman-teman harus menyadari esensi teman-teman sebagai mahasiswa hukum dan sebagai seorang sarjana hukum. Kemudian teman-teman harus punya goal setnya, finish teman-teman apa, menu teman-teman apa, penuh prioritas teman-teman apa, goal settingnya seperti apa. Kemudian teman-teman bisa mengambil hikmah organisasi seperti apa di dalam kebutuhan akademik teman-teman. Apa pentingnya organisasi dan kehidupan pasca kampus dan tentang khususnya pada legal skill kita, kemudian seberapa penting sih apa namanya organisasi itu dan melihat bagaimana disrupsi era yang dilakukan oleh teknologi ini. Kemudian teman-teman menetapkan tujuan akhir teman-teman semua, apakah teman-teman ingin menjadi abdi negara, menjadi lawyer, menjadi seorang akademisi, dan sebagainya. Karena yang itu mudah-mudahan hari ini bisa menjadi materi yang cukup singkat, padat, dan jelas. Mohon maaf ya kalau powerpoint saya itu nggak banyak kata-katanya tapi banyak gambar karena saya mengamini apa yang Bang Roki bilang dalam satu argumen bahwa A man with a powerpoint, same like a man without power and without power. Jadi dia nggak punya poin dan nggak punya power, kalau kata Bang Roki Gerung. Tapi aku memberikan visualisasi untuk membantu aku menjelaskan apa yang ingin ku bahas pada kesempatan hari ini. Nah ini yang terakhir mungkin sebagai mahasiswa dan ini banyak sekali yang lupa ya, tapi ini jangan dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Tapi dari apa yang aku sampaikan, mungkin teman-teman bisa bilang, wah Mas Mufti kan nggak tahu realita di kampus seperti apa, seberapa capeknya nulis paper, seberapa capeknya kuliah, belum lagi organisasi, belum lagi apa segala macam, belum lagi kesulitan ekonomi. Tetapi ingat teman-teman, kita adalah pemuda, kita adalah mahasiswa, idealisme yang telah kupaparkan tadi adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Maka sudah sepantasnya dari pemaparanku tadi, teman-teman itu tidak mengeluh. Karena itu adalah bentuk dari idealisme seorang mahasiswa. Dia mengetahui DNA apa, apa yang dia butuhkan, apa yang dia ambil, resiko apa yang dia haturkan, tanggung jawab moral social value dia sebagai seorang satjan hukum yang berjuang untuk keadilan bagi bangsa dan rakyatnya, yang itu harus dimiliki hingga akhir hayat teman-teman. Karena idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Itu kata-tata Malaka. Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat. Selamat pagi, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya luar biasa sekali ya Mas Amaru ya, terkait dengan strategi bagi calon sarjana hukum agar bisa menunjukkan kualitasnya. Tadi sebenarnya saya ingin ikutan ketika ada beberapa pertanyaan. Saya tergelitik nih, ingin jawab gitu ya. Saya tunggu-tunggu siapa tahu ada door price gitu ya Mas Amaru ya, ternyata nggak ditunjuk. Jadi beberapa tokoh tadi juga familiar harusnya ya bagi seorang sarjana hukum. Tadi dicontohkan ada Saldi Istra. Kebetulan saya pernah nih ikut kelasnya Prof. Saldi, waktu beliau belum menjadi hakim konstitusi. Luar biasa memang beliau pemaparannya tidak suka bahkan mengajar dengan power point. Beliau lebih suka mengajar itu dengan catatan papan di depan kelas gitu ya. Betul. Karena beliau merasa bahwa ketika power point, ilmunya akan terbelenggu dengan power point. Itu yang beliau sampaikan dan menjadi salah satu note besar buat bekal saya ketika menyampaikan materi kepada mahasiswa. Jadi bagaimana elaborasi materi itu jauh lebih sampai ketika dosennya menarasikan dengan argumentasi dia sendiri gitu ya. Kemudian ketika Mas Amaru menyatakan juga tadi, ini yang join semua kaum milenial. Saya jadi tertohok nih. Jangan-jangan saya bukan kaum milenial nih gitu ya. Tergantung kelahiran Bu. Tergantung kelahiran. Iya tergantung kelahiran. Karena kelahirannya udah nggak masuk di kategorinya Mas Amaru tadi gitu ya. Jadi saya merasa, aduh saya nggak milenial gitu ya. Tapi mudah-mudahan meskipun tidak termasuk golongan milenial, saya masih bisa mengikuti lah perkembangan teknologi. Karena harus gaul nih sama anak-anak mahasiswa ini yang akan selalu saya bantu proses akademisnya gitu ya. Sampai akhir gitu ya. Baik, terima kasih tadi atas materi yang sudah disampaikan Mas Amaru. Luar biasa ya. Jadi beberapa tips and tricks yang harus dijalankan oleh mahasiswa ketika dia pingin nanti lulus. Langsung menjadi lulusan yang berprestasi, berkualitas, dan siap menghadap di dunia kerja. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber yang kedua, Bapak Komang Satria Wibawa Putra yang juga kaum milenial ini untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Komang. Oke, terima kasih. Apa suara saya terdengar? Saya sudah ambil ini. Sudah. Sudah masuk Pak. Sudah saya terdengar? Iya. Oke. Silahkan. Terima kasih moderator yang terhormat juga yang tadi hadir, Ibu Bikan, Komunitas Hukum Universitas Meningkatan Nasional, dan juga pimpinan dari Hello.edu ya. Terima kasih sudah diundang sebagai narasumber. Tadi cukup tergelitik dengan penyampaian dari Mas Mufti Holis, yang juga saya hormati, yang katanya lebih update soal mahasiswa. Karena umurnya memang kita berbeda 4 tahun ya Mas Mufti ya. Tapi saya adalah generasi terakhir milenial. Milenial itu sampai tahun 1995, berarti Mas Mufti itu generasi Z. Jadi kita punya kesamaan sama-sama suka nasi padang. Jadi saya sebagai orang Bali, makanan favoritnya adalah nasi padang. Saya tidak bisa ngerim. Kalau Mas Mufti, saya makan nasi padang dan kuliah, saya tersinggung Mas. Saya di nasi padang itu, nasinya cut screen. Saya tunjuk semua. Sudah pakai rendang, pakai ayam, pakai tuna. Jadi, cenderung saya pilih semua menu-nya. Oke, itu sekedar jokes ya. Adik-adik. Jadi, saya akan share screen dulu materi saya. Bentar. Sudah bisa terlihat ya, semuanya. Oke, jadi menciptakan sarjana hukum, yang berprestasi, berkualitas, dan siap menghadapi dunia kerja. Jadi, ada kata menciptakan sarjana hukum, terus juga dia harus berprestasi, dan dia berkualitas, dan siap menghadapi dunia kerja. Banyak sekali ya beban seorang sarjana hukum ya. Selain dia harus berprestasi, dia harus berkualitas, dan siap menghadapi dunia kerja. Saya rasa ini yang harus kita siapkan memang, sebagai seorang mahasiswa hukum, karena memang di era disruption yang diucapkan tadi oleh Mas Mufti, problem sosiologisnya adalah, perusahaan-perusahaan itu mengurangi jumlah pekerjanya. Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Kalau saudara-saudara tahu, fintech peer-to-peer lending itu bisa menyadarkan funding dan lending itu suruh Indonesia dengan hanya satu kantor yang terpusat di Jakarta. Bayangkan jika kemajuan teknologi itu malah laju semakin cepat. perbankan akan menghapus semua kantor cabangnya dan terpusat. Sebentar, tenatnya aman, Bu Ebah? Koneksi jasa di kampus ini. Kayaknya sesekali agak sedikit tersendat. Tapi biasa bisa lanjut nih, Pak, kalau mau. Oke, maaf ini saya di kampus, padahal sudah mencari teman yang aman. Oke, jadi bayangkan kalau nanti seluruh bank di Indonesia itu menutup kantor cabangnya gitu. Dengan model yang sama dengan fintech peer-to-peer lending. Bayangkan, berapa kita kehilangan karyawan atau pekerja karena sektor bank, sektor perbankan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Itu sebagai paradigma berpikir di awal. Tapi, saya lanjut. Saya mau ajak saudara-saudara semua berpikir tentang kenapa sih Anda bersekolah. Kenapa sih Anda bersekolah? Setelah Anda berpikir, kenapa Anda bersekolah, baru Anda berpikir, kenapa Anda memilih sering hukum? Memilih program sering hukum. Ini sebuah ilustrasi yang saya berikan kepada adik-adik. Anggaplah kita memilih tujuan gunung agung, gunung tertinggi di Pulau Bali. Kalau Anda ingin menuju gunung agung, pasti lewat jalan. Nah, jalan bypass ideologus mantra itu adalah pendidikan, saya asum cikar. Kenapa? Karena itu jalan teraman yang Anda lalui. Kedua, jalan terlebar untuk mencapai tujuan gunung agung. Yang ketiga, jalan terbanyak yang digunakan orang-orang untuk sampai pada tujuannya. Karena belum tentu Anda melakukan jalan yang lain itu lebih aman. Dan sudah pasti, karena kita bisa melihat bahwa memang jalan untuk menuju gunung agung itu adalah jalan yang urus nantra. Apakah mungkin dengan jalan yang baik? Mungkin tidak dengan pendidikan, tapi bisa jadi Anda lebih lambat. butuh effort yang keras. Apakah mungkin jalan lain lebih sampai? Mungkin. Lebih sampai lebih dulu? Mungkin. Karena bisa jadi ada yang mengganteng Anda. Ada investor di balik Anda. Terus juga Anda punya skill yang lebih cepat. Anda lewat laut, tiba-tiba ada helikopter yang mengonceng Anda. Itu merupakan salah satu ilustrasi bahwa memang jika Anda adalah orang yang tidak bertarung di kebuntungan Anda, silakan lewat jalan pendidikan, jika kita asumsikan tujuannya adalah gunung agung di Pulau Bali. Tapi jalan pendidikan tidak menjamin atau tidak menggaransi Anda untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Ada kan orang naik mobil ke jalan tersebut dengan jalan pendidikan, tapi banyak bedah atau keselakaan. Ada yang sudah kaya, terus juga pinter, jadi bisa naik mobil dengan ngebut, dengan hati-hati. Sampai tujuan yang begitu cepat. Itu ilustrasi, itu paradigma yang coba saya bangun, bahwa kenapa sih Anda memilih pendidikan sebagai jalan untuk mencapai penjualan Anda. Kalau Anda cari mayoritas pengusaha di Indonesia yang sukses-sukses, banyak dari pendidikan. Apalagi Anda ingin mencapai profesi. Orman Paris tidak mungkin menjadi pengacara hukum kalau tidak menempuh S1 ke program keserjaan hukum. Jadi, untuk menjadi seorang yang profesi atau profesional di bidang tertentu, misalnya dokter, dosen, arsitek, Anda harus mengambil jalur pendidikan karena ada kompetensi di sana, ada sertifikasi di sana. Itu yang Anda butuhkan untuk mencapai profesi tersebut. Jadi, jalan yang Anda ambil sekarang sudah sangat-sangat tepat untuk Anda mencapai tujuannya. Sekarang, apakah tujuannya yang sudah Anda tebukan? Saya setuju-setuju dengan Mas Merti. Karena tujuannya harus ditutupkan dulu sehingga jalan yang Anda tebuk bisa semakin jelas. Paradigma pendidikan lagi ya, bahwa pendidikan adalah tempat untuk melatih pola pikir agar menjadi manusia yang logis serta memiliki kemampuan analisis yang tersebut dan sistematis. Jadi, saudara-saudara semua, bahwa jangan aku dengan pendidikan. Saya sekarang masih sebagai mahasiswa, masih sebagai mahasiswa S3 di Pakultas Hukum Program Sudoktor Mukum Keras Udayana, bahwa ilmu itu ibarat sebuah pohon. Jadi, akarnya itu adalah pelosafat, cabang-cabangnya itu adalah bidang ilmu. Jadi, jangan pikir bahwa aku jadi pengusaha harus jadi mahasiswa bisnis atau manajemen bisnis. Aku mau jadi pengusaha harus jadi administrasi bisnis atau administrasi miaga. Wah, tidak sekaku itu kita belajar. Bahwa dalam belajar, misalnya saya mahasiswa hukum, saya punya usaha tiga loh. Satu di bidang distribusi, satu produksi, dan satu hospitality. Saya punya usaha tiga, saya menjalin usaha sekarang tiga. Bayangin, saya orang hukum. Bukan berarti dengan kita program sebuah ilmu komunikasi atau misalnya ilmu hukum tentunya di banyak-banyakan mahasiswa sekarang yang ikut seminar, kita tidak bisa menjadi pengusaha. Bukan seperti itu kita pikirnya. Bahwa keilmuan kita akan membantu kita dan membentuk cara berpikir kita agar lebih tersentuh dan sinematis. Jadi, yang terpenting adalah cara berpikir yang dibentuk dari sebuah atau dari pendidikan, dari perbuatan ialah cara berpikir. Jangan dikakukan yang boleh bisnis yang boleh ngomong hukum orang hukum saja. Bahkan menurut program MD saat dia diwawancara di LC bahwa dia kan dibilang kok program ahli ATM ngomongin hukum pidana itu. Karena menurut dia tidak apa-apa. Siapapun boleh membicarakan hukum apapun. Folklore pun boleh untuk menafsirkan hukum. Cuman dalam konteks saintifik, dalam konteks persidangan, itu kita butuh ahli yang ekspor benar. Tapi untuk berbicara persoalan hukum siapapun boleh. Makanya saya sangat senang ya ketika tadi Hello mengeluarkan tagline belajar hukum mudah dan juga siapapun bisa belajar hukum. Ini yang harus kita kita kembangkan lagi kita perluas lagi karena sekarang orang-orang hukum sudah diminta untuk belajar di bidang imu lainnya. Karena kadang-kadang permasalahan di lapangan itu tidak terkait dengan hukum saja tapi bisa jadi dengan kesehatan dengan ekonomi ataupun dan sebagainya. Kemudian pikiran terstruktur dan sistematis analisis ini dapat diperoleh dengan proses belajar mengajar pasti. Semua orang proses belajar mengajar pasti dan diskusi antara mahasiswa. Begini saya selalu bilang saya di kemahasiswaan UNITNAS ya masuk satu meter aja dari kampus angkat semua ruangan di kampus itu adalah ruang akademis saya selalu bilang gitu kantin bawah pohon jadi jauhkan sifat-sifat yang non-akademis dalam arti yang kura-kura ya kalau yang sifatnya positif UKM untuk bikin agenda oke lah tapi coba bawa suasana kampus itu ke ruang akademis itu yang saya lakukan waktu di Udayana saya masuk kampus saya berdiskusi ada senior-senior saya di sana ada Mas Gendu artifis lingkungan banyak ada senior-senior saya saya berdiskusi di sana dan judul skripsi saya dua kali saya temukan hasil diskusi teman saya bertanya kalau gini gimana ya oh jangan di skripsi kenapa begitu karena di dalam diskusi itu tercih adanya benturan argumentasi dengan adanya benturan argumentasi jadi melahirkan pikiran alternatif ini yang saya ambil sadur dari Rocky Gerung sama seperti Mas Murti Rocky Gerung itu saya suka filsafatnya kalau di dalam perkuliahan saya sering nonton youtube kelas-kelas Rocky Gerung di kampus kalau mungkin ada orang yang merasa ketika dia di publik seperti apa itu urusan berbeda tapi ketika di kampus saya sangat senang bahwa memang yang penting itu adalah diskusi di dalam diskusi ada benturan argumentasi di dalam benturan argumentasi ada pikiran alternatif yang dimaksud adalah kemampuan kita untuk menemukan solusi dari pikiran alternatif jadi diskusi itu harus diciptakan kalau kata Prof. Edy Erwan Omar Syarif diskusi itu cuma sampai kerongkongan aja jangan sampai ke hati itu dia mengutip dari Ustur jadi kalau Anda diskusi jangan dibawa perasaan Anda cukup pikiran Anda jadi puaskan pikiran Anda dengan diskusi saya selalu memuaskan pikiran saya dengan diskusi jadi dengan melatih terus pikiran alternatif Anda sehingga Anda punya pemikiran antisipatif dan juga problem solving dalam pengecahan masalah ini yang akan Anda dapatkan seharusnya Anda dapatkan setelah lulus dari program S1 S1 apapun ada analisis ada analisis ada pikiran yang terstruktur oke saya lanjut nah kalau ini kan menciptakan sarjana hukum ini secara formal saja jadi menciptakan dari yang belum ada menjadi ada dulunya bukan sarjana hukum sebelum berpengetahuan hukum menjadi orang yang berpengetahuan hukum dulunya mungkin sudah tahu hukum tapi menjadi lebih baik bisa didapat dari praktisi dia misalnya dia praktisinya dari SMA dia yang praktisi magang dulu di kantor pengacara baru dia kuliah jadi yang sudah baik menjadi baik nah menciptakan sernya hukum berarti menjadikan mengajak memindahkan seorang mahasiswa menjadi level selanjutnya setelah proses perkulian jadi kan adik-adik semua kuliah nih sekarang dipindahkan levelnya Anda sudah sarjana minimal ada tambahan nama SH di datang Anda ada beban atas gelar tersebut misalnya beli nasi goreng ke depan rumah tidak pakai helm baru ditanya sama polisi misalnya Anda ngaku sarjana hukum kan malu jadi ada beban minimal Anda total dengan gelar kesarjanaan Anda bahwa Anda menjadi orang yang telah mendapatkan sarjana hukum tapi Anda orang yang mampu untuk mematuhi segala peraturan hukum walaupun memang sering kita lihat secara faktual bahwa orang-orang yang baru belajar hukum sama seperti orang yang baru belajar agama semua disalahin biasanya oh ini gak bener ini gak bener biasanya cenderung kata si Pak Mufti itu tadi kaku jadi kita harus luas juga harus dinamis jadi sarjana hukum masyarakat lalu secara sah diperlukan formal dalam program studi itu merupakan gelar yang Anda boleh setelah Anda menyelesaikan jadi menciptakan sarjana hukum yang berprestasi saya S1 di Populasi Sukupuliana tamat 3 tahun 2 bulan sudah beres jadi spesial 7 saya sudah beres bahwa memang tolak ukur seorang mahasiswa itu berprestasi atau tidak pasti ada dua indikator akademis atau non-akademis atau dari sisi waktunya pada saat dia berkuliah atau nantinya saat dia berkarir kan itu yang saya dapat dari tema ini apakah saat dia menjadi mahasiswa atau nanti setelah mereka menjadi praktisi atau sudah berperan di dalam dunia kerja dari sisi akademis tentunya memperoleh IP atau IPK yang baik tadi sudah dijelaskan gimana perhitungan IPK oleh Mas Bukti tapi pada intinya Anda minimal memenuhi IPK yang baik kalau standar Indonesia kan ada yang bilang 2,75 untuk program suji atau kampus negeri kalau swasta dia 3,0 itu saya belum ketemu kenapa itu jadikan dasar tapi biasanya saya harap semua mahasiswa saya itu IPK-nya lebih dari 3 itu adalah standar aman Anda minimal saya sudah sebut Anda sebagai mahasiswa yang berprestasi secara akademis jangan sampai nanti IP Anda di bawah 3 kecuali memang Anda tidak memikirkan itu yang kedua mendapatkan gelarsanah hukum tepat waktu gini saya itu tamat 3 tahun 2 bulan saya selalu bilang bahwa tamat 6 bulan lebih lambat Anda akan rugi puluhan juta coba ditanya Mas Murti setuju gak sama pikiran saya pengen Anda tamat 6 bulan Anda rugi puluhan juta pertama Anda pasti biar SPP ambillah sampel SPP di Udi Ignas itu antara 4 sampai 7 ya itu kita batas tengahnya 5 juta jadi Anda ada pengeluaran 5 juta seharusnya dengan Anda tamat Anda sudah mendapatkan pekerjaan jadi 2 juta setengah UMR Provinsi Bali atau Kota Denpasar dikali 6 itu sudah 15 juta seharusnya Anda tidak minta berkel kepada orang tua Anda minta uang satu karena Anda belum kerja Anda minta uang satu setengah juta per bulan anggaplah kita kasar setengah juta kali 6 9 juta 9 tambah 15 24 tambah 5 29 juta Anda rugi bayangin ketika Anda telat 6 bulan saja Anda 29 juta itu yang saya tidak mau PRSPP lagi yang saya tidak mau ada paradigma yang bilang jaman dulu kan lebih bagus kalau Anda cepat menguasai dan cepat tamat itu pasti lebih bagus karena di jaman disruption ini yang dicari sudah dia cepat menguasai cepat tamat bukan yang dia lambat pasti dia lebih menguasai bisa jadi karena dia lambat menerima dia makanya lambat semua itu yang menjadi penting jangan sampai Anda semester 8 baru 30 juta dikali 4 120 juta rugi bayangin kuliah itu mahal jadi tolong adik-adik dipersiapkan nanti saya akan bagi cara mempersiapkan Anda terutama secara jepang nah lomba-lomba yang bersifat akademis jalan jadi kemahasiswaan Anda bisa ikut PKM fitness itu kan ilmiah saintifik yang saya tahu sebenarnya kalau Anda jadi sebagai seorang mahasiswa Anda tamat dari suatu kampus bisa punya pekerjaan karena Anda diberikan ruang untuk membuat usaha dan diganai oleh pemerintah itu yang menjadi penting jadi saudara-saudara adik-adik mahasiswa misalnya ingin jadi pengusaha ajukan saja proposalnya setiap tahun ada didanai sampai 15 sampai 20 juta silahkan ajukan bikin usaha tamat sudah punya pekerjaan tolong dimanfaatkan masih banyak cara-cara Anda untuk mengembangkan diri tadi seperti dikatakan moderator kuku Ewa di tayangan tari bahwa mulai tahun 2019 2020 kemarin uniknya setelah secara masih mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka zaman saya dengan Pak Mufti pasti PKL itu berapa bulan sekarang bisa 3 semester Anda ambil program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bahkan digantikan 20 SKS setelah kamu Anda sudah bisa menyesuaikan antara teori dan praktik yang Anda dapatkan jadi cepat proses Anda beda dengan saya PKL satu bulanan di Polda dulu dan paradigma Merdeka Belajar berbeda dengan paradigma PKL kalau dulu PKL orang kan karena korporasi atau institusi itu kan suruh fotokopi saja kalau sekarang diingatkan tolong jangan masyarakat kami disuruh hal-hal yang beli makanan beli fotokopi tolong diajarkan dia hal-hal yang sifatnya substansi dan teknis tapi dengan tidak mengurangi atau tidak merugikan kerasian data korporasi atau institusi tersebut jadi Anda sedikit beruntung di zaman sekarang kemudian ini yang non-akademis itu ya skill dalam keterampilan seni dan olahraga saya berprestasinya di basket dan berorganisasi nah yang unik ketika saya S1 saya tidak berorganisasi secara struktur saya berorganisasi secara independen setiap ada diskusi saya selalu hadir bahkan diskusi BEM saya hadir saya carikan celah sebagai delegasi angkatan saya carikan celah sebagai perwakilan angkatan karena saya tidak mau terikat dengan organisasi waktu itu karena saya ingin fokus menyelesaikan kuliah tapi saya tidak mau terkunci pikiran-pikiran saya untuk mengembangkan kampus sehingga saya masuk dalam beranah diskusi-diskusi nah ini berprestasi setelah memperoleh gelar sardana hukum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan saya paham tidak semua sardana hukum itu pengen menjadi profesi hukum ada yang pengen masuk hukum menjadi profesi yang lain di perbankan ada yang jadi legal ada yang menjadi legal officer di suatu perusahaan konstruksi terserah tapi intinya saya akan menganggap Anda berprestasi atau kita menganggap Anda berprestasi setelah Anda mendapatkan pekerjaan yang memang betul-betul Anda inginkan yang kedua berprestasi secara kehilangan bahwa memang sardana hukum kan disiapkan untuk mengisi profesi hukum mendapatkan pekerjaan profesi hukum sesuai dengan tidak kehilangan hakim jaksa dan akhokan dan Anda perlu menyiapkan dari sekarang oh saya ingin jadi hakim saya ingin jadi jaksa oh sudah terkunci Anda akan melamar di KSM atau para tunis di negara oh siapa yang jadi advokat nah ini jadi Anda harus pikirkan juga apakah saya ingin jadi kantor pengacara atau membuat kantor pengacara law firm seperti apa apa tujuan law firm apakah seperti hormat yang namanya besar tapi jumlah kantornya tidak besar secara nama branding hormat baris besar tapi kalau Anda cari lima kantor besar di Jakarta yang masukkan Asegap Hamsah yang di SCBD itu ABNR saya ada dua kerjasana di dalamnya ada puluhan lawyer yang mana ingin Anda tujukan yang ingin Anda capai membesarkan nama atau membesarkan kantor karena berbeda berbeda eksekusinya yang saya lihat kemudian mampu memperoleh benefit positif baik itu material dan non-material dari kegiatan yang atau pekerjaan yang dilakukannya jadi banyak orang juga setelah dewasa mungkin sudah pernah kuliah masuk ke program sejati hukum menjadi lawyer tapi di LBH-LBH dia ingin menjadi aktivis ada ada yang seperti itu dia ingin mencari benefit yang sifatnya non-material atau hanya untuk bermanfaat bagi masyarakat banyak aktivis yang seperti itu nah indikator seharian hukum yang berkualitas dari sisi keilmuannya pertama tentunya menguasai bidang ilmunya jika Anda adalah konsentrasi hukum bisnis minimal Anda menguasai apa yang dipajari dalam konsentrasi tersebut jadi sebagai dosen walaupun saya baru 2 tahun saya pas sudah senior pasti kita punya indikator orang ATR harus tahu trias politika harus tahu ini misalnya orang pemerintahan orang hukum bisnis minimal tahu pembagian ke huaper walaupun secara kita mengunjinya di skripsi aja minimal tahu kulit-kulitnya karena tak tahu kadang-kadang ada beberapa misalnya yang saya cek dulu ada di kelas saya ada yang tidak tahu sampai tamat dia indikator-indikator segerhana tentang keilmuannya yang kedua menguasai teori asas konsep hukum jadi kalau kata Prof. Edward Marsyari Tarif di sedang MK sebagai seorang adi hukum yang penting dia bilang yang terpenting bukan menguasai bidang keilmuannya tapi menguasai teori asas dan konsep untuk menjaga atau menjawab suatu permasalahan hukum jadi sebagai akademisi dia bilang bahwa itu yang terpenting untuk menjawab teori asas dan konsep kemudian memiliki logika hukum yang baik karena di dunia praktik logika hukum dan argumentasi hukum itu diperlukan gimana cara bikin hukum anda jadi kalau anda magang di kantor advokat pasti dilihat logika hukum bagus gimana gramatical hermonitik penafsirannya tentang hukum menggali dokumentasi hukum hukum ini indikator hukum yang berkualitas dari sisi personality pribadian yang baik kecerdasan kemandirian kreativitas dan ketahanan mental kualitas berbangsa kualitas moralitas kualitas karya dan wawasan lingkungan jadi ini sifatnya personality tadi kan sifatnya dari sisi kebidang ilmuwan saudara-saudara semua jadi sebagai seorang sarjana hukum anda harus punya kepribadian yang baik anda punya kecerdasan hukum yang mumpuni kemandirian kreativitas ketahanan mental dan juga kualitas berbangsa dan juga ada kualitas karya jadi anda sebagai seorang setiap pekerja itu punya karya tidak harus kreator yang punya karya dosen punya karya penilasi ilmiah lawyer punya karya kasusnya itu banyak dari karya kalau kita ingin bandingkan jadi kualitas dari apa yang anda lakukan itu menjadi penting menciptakan seseorang hukum yang siap menghadapi dunia kerja jadi pertama orang yang siap ialah orang yang mempersiapkan nah ini ilmunya saya dapatkan ketika saya bekerja di badan perencanaan pembangunan daerah saya selalu beranologi orang yang siap itu ialah orang yang mempersiapkan bahkan ketika anda berangkat ke kampus pun anda perlu siap-siap apalagi untuk ke dunia kerja anda harus mandi dulu anda harus pakai sepatu dulu mempayas dulu atau bermake up dulu baru ke kampus jadi untuk mendapat atau bersaing di dunia kerja harus ada persiapan yang siap-siap aja masih tidak mendapat yang diinginkan apalagi yang tidak siap coba itu paradigma yang kalian bangun orang yang siap ialah orang yang mempersiapkan mempersiapkan berarti memiliki perencanaan makanya saya setuju tadi dengan apa yang disebutkan oleh mas mufti orang yang siap ialah orang yang memiliki perencanaan perencanaan menjadi guidance bagi orang tersebut di dalamnya berisi tahapan data saya sekarang mahasiswa hukum saya rencanakan saya tamat 3 tahun 2 bulan berarti semester 1 di paket 21 SKS misalnya semester 2 23 semester 3 boleh full harus saya ambil tanpa mis tidak boleh ada mata kuliah yang ngulang tidak boleh ada mata kuliah apa istilahnya mata kuliah yang terkait mata kuliah prasyarat yang terulang sehingga saya bisa tamat sesuai dengan apa yang saya inginkan hidup itu ada face-nya ada face-nya saya semester 6 itu sudah tidak ada mata kuliah dan saya sudah duga bahwa semester 6 saya akan memperoleh 140 SKS sisa skripsi lagi 4 SKS di semester 7 yang saya harus selesaikan dalam tempoh 2-3 bulan jadi hidup itu semua perencanaan jangan dibalik nanti aja rencanakan kita hanya kita jalani aja biarkan Tuhan yang merencanakan hasilnya bukan seperti itu yang merencanakan aja bisa miss apalagi yang tidak merencanakan nah setelah itu anda rencanakan lagi di dunia kerja anda mau seperti apa menjadi pekerjanya nah nanti kita bahas tapi kita balik lagi ke yang mahasiswa bahwa rencanakan anda semester 3 sekarang hitung SKS anda semester berapa habis mata kuliahnya semester berapa saya bisa ambil skripsi ingat telah 6 bulan rugi 29 juta setelah 100 tahun rugi 58 juta setelah 3 semester berapa ruginya hitung sendiri aja itu nanti jadi kelas tambah-tambahan nanti kemudian berhasil membuat perencanaan berarti merencanakan keberhasilan ini kodnya berhasil membuat perencanaan berarti merencanakan keberhasilan jadi keberhasilan itu anda rencanakan perencanaan saat sedang berkuliah perencanaan saat memperoleh gelar syarikat hukum itu split-nya nah ini perencanaan yang teknis terkait dengan perencanaan saat anda berkuliah menentukan tujuan memperoleh gelar syarikat hukum jadi benar kata si mas musti tadi atau yang saya bilang tadi apa sih tujuan anda kuliah hukum tujuan pendidikan mencapai tujuan tapi tujuannya hukum itu apa kuliah hukum itu apa nah memang secara tujuan memang sudah dipotak-potakan ya profesi hukum jaksa lakim advokat ada yang dari polisi dari sekolah perwira nanti ataupun misalnya notaris atau doser juga jadi tentukan yang mana saya mau cari advokat akhirnya anda tentukan mata kuliah apa yang anda ambil dan juga terkait dengan menentukan konsentrasi konsentrasi keilmuan anda jadi oh saya pengen jadi advokat yang misalnya dalam konteks beracara hanya di bidang bisnis oh saya akan hukum acara saya juga akan ambil beberapa mata kuliah yang kubisnis sudah anda rencanakan jadi konsentrasi anda hukum acara oh saya pengen jadi notaris boleh anda ambil hukum nah kalau di Udayana agraria itu masuk ke pemerintahan dulu boleh anda ambil pemerintahan boleh anda ambil hukum bisnis oh saya pengen jadi jaksa berarti hukum acara yang anda ambil konsentrasinya semua masalah terkait dengan penanganan perkara pidana anda ambil kemudian persiapan tugas akhir makanya saya bilang terus lakukan diskusi dari diskusi tersebut keluar nanti masalah yang bisa anda jadikan sebagai permasalahan dalam tugas akhir jadi saya dapat mata kuliah metode itu semester 5 semester 6 skripsisnya sudah jadi jadi tolong untuk lebih cepat bergerak jangan sampai menunda-munda nanti malah terlambat rugi 6 bulan saya balik lagi rugi 29 juta rugi 1 tahun rugi 58 juta ini juga menentukan target waktu didapatkan gelar secara hukum ini hampir sama akhirnya anda sampai pada finish tercapai tujuan yang anda ingin nah ini yang terakhir tadi perencanaan saat berkuliah sekarang perencanaan anda saat telah sampai pada gelar kesarjanaan anda mau job seeker atau job creator itu aja pilihannya job seeker mencari pekerjaan job creator berarti membuat lapangan pekerjaan anda mau yang mana kalau anda jadi lawyer berarti anda job creator menciptakan lapangan kerja anda punya kantor sendiri atau misalnya anda lawyer yang job seeker lawyer yang bekerja di kantor orang pakai job seeker anda mau diperbankan jadi tim legal silahkan job seeker anda suka perbankan anda mau jadi misalnya hakim silahkan job seeker job creator tidak terbatas menjadi pengusaha pengen orang yang tidak kuliah hukum aja yang tamatan SMA bisa jadi pengusaha apalagi orang yang kuliah hukum itu paradigma yang harus dibangun jangan bilang kuliah itu tidak penting menjadi pengusaha apalagi kuliah hukum banyak aspek aspek legalitas yang perlu untuk kelangsungan dari sebuah usaha saya sudah membuktikan sebuah tiga usaha jadi itu silahkan tentukan karena saya percaya di dalam pekerjaan itu tidak ada kasta walaupun orang-orang banyak mengkastakan pekerjaan pengusaha nomor dua profesi nomor tiga karyawan nomor empat pekerja kasar walaupun orang-orang mengkastakan pekerjaan tapi bagi saya tidak ada kasta dalam pekerjaan karena yang terpenting adalah kemampuan Anda untuk menginvestasikan uang Anda apa bedanya pengusaha atau orang yang job creator dapat 10 juta sama karyawan yang dapat 10 juta kan tidak ada bedanya oke Anda bisa berdebat orang yang pengusaha kan tidak ada bosnya kita bosnya tapi ada kompetitor orang yang mencari pekerjaan juga ada tekanan bos kan gitu sama rumitnya yang terpenting adalah dari yang Anda dapat bagaimana cara Anda untuk menginvestasikan uang Anda oke saya rasa itu moderator mungkin kurang lebih waktu saya saya kembalikan saya lebih ke aspek teknis aja bagaimana sih mahasiswa untuk menentukan bagaimana dia berproses saat berkuliah dan bagaimana ketika dia sudah tamat nanti menjadi seorang gelar sardana hukum terima kasih saya kembalikan ke komentar terima kasih Pak Komang atas pemaparannya jadi secara singkat kalau boleh saya simpulkan bahwa strategi ketika menempuh mata kuliah itu sangat berpengaruh atau strategi ketika melaksanakan proses perkuliahan itu sangat berpengaruh dengan sukses atau tidaknya Anda lulus tepat waktu kemudian seberapa besar Anda bisa menyerap soft skill maupun hard skill dalam proses perkuliahan tentu itu akan berimpak kepada kesuksesan Anda nantinya ketika sudah memasuki dunia kerja karena tidak bisa dipungkiri ketika masuk ke dunia kerja kita akan melihat hal yang sangat berkebalikan dari teori yang kita peroleh dari zaman perkuliahan saya beberapa kali sambil sharing dengan narasumber saya beberapa kali pernah membimbing mahasiswa yang melakukan magang di kantor advokat salah satu statement yang disampaikan oleh advokat tersebut ternyata benefit atau tidaknya apakah perguruan tinggi itu negeri atau tidak itu tidak menjamin bagaimana kualitas lulusan yang mereka pekerjakan tidak juga menjamin kepada berapa besar IPK mahasiswa tapi seberapa sering dia memperoleh pengalaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang kepengacaraan nah maka dari itu sebenarnya kegiatan magang yang sudah dirancang dua semester di luar prodi itu sebenarnya bisa menjadi advice yang sangat bagus untuk mahasiswa untuk meningkatkan skill dan keterampilannya tadi Pak Komang sudah menggambarkan sampai kapan sih apa sih yang harus saya perlu untuk perhatikan oh milih mata kuliah menentukan konsentrasi kemudian topik skripsi itu biasanya kadang mahasiswa baru kepikiran di akhir padahal sebenarnya ketika sedang menempuh konsentrasi itu sudah mulai nih mereka memilih dan memilah kira-kira topik apa yang aktual menarik jarang dibahas orang atau perspektif yang berbeda yang bisa saya tawarkan sebagai judul penelitian skripsi saya itu yang kadang mahasiswa baru kepikiran di akhir padahal harusnya ketika di semester antara mereka menentukan konsentrasi itulah sebenarnya strategi yang paling tepat untuk menentukan judul penelitiannya gitu kira-kira Pak Komang yang bisa saya simpulkan baik selanjutnya izin saya akan arahkan ke sesi tanya-jawab mungkin dari hampir 130-an mahasiswa yang sudah bergabung di sini kira-kira ada yang ingin bertanya kepada Mas Amaru Pak Komang gitu ya terkait dengan cara atau kiat untuk menghasilkan sarjana hukum yang berprestasi berkualitas dan siap dunia kerja silahkan jika ada yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur resen terlebih dahulu mungkin dari admin boleh dibantu disini ada mahasiswa yang bertanya di kolom chat mungkin bisa diizinkan untuk mengaktifkan mikrofon untuk unmute sehingga bisa bertanya secara langsung kepada narasumber bagaimana Mbak Sendari bisa dibantu baik sebentar selamat menikmati sudah apakah bisa untuk unmute kalau dari host sudah bisa di unmute kan Bu mohon izin bertanya sebelumnya mohon maaf Ibu Eva mikrofonnya masih ya ini sudah nyala oke ya silahkan dari Jericho tadi mau bertanya siap mohon izin sebelumnya pertanyaan saya tadi itu untuk sebelumnya untuk Pak Komang tadi kan saya sekarang ngambil udah semester 5 saya ngambil konsentrasi hukum bisnis disitu saya mendapatkan ilmu tentang perdata namun mengapa saya mengambil hukum bisnis sebelumnya karena sebelumnya saya mengambil pidana cuman setelah saya pahami lagi saya cocoknya sama perdata ternyata lalu untuk nanti masalah skripsi sebelumnya saya juga sudah ada kalau seandainya saya pidana saya mau membahas apa dan kalau seandainya saya perdata saya mau bahas apa nanti di skripsi pertanyaan saya itu apakah nanti seandainya saya kan ngambil hukum bisnis nah di skripsi apakah saya boleh membahas mengenai hukum pidana lalu yang kedua pertanyaan saya itu mengenai dinjang karir saya tujuan saya itu kan ingin mengambil memang advocate lawyer PKPA nanti selalu lulus dan magang apakah saya masih bisa mengambil jalur ASN atau mengambil jalur JAXA gitu saya masih buta solid terima kasih sebelumnya terima kasih pertanyaannya Jeriko tadi ke Pak Komang Satria mungkin satu lagi penanya supaya kita panelkan saja silahkan dari Sandi yang tadi bertanya di kolom chat silahkan Sandi 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 halo atau Christine bisa untuk unmute oke Mbak Sendari sepertinya dari Sandi tadi menyatakan tidak bisa on microphone oke masih belum bisa unmute yang sudah saya ingat Bu untuk Sandi oh sudah baru Bu tes oke silahkan Sandi dulu ya sebelum ke Christine silahkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator perkenalkan sebelumnya saya Imadi Sandi Preunarta dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial disini saya izin bertanya kepada dua narasumber bebas siapa yang memang ingin menjawab yang berkenan menjawab pertanyaan saya adalah seperti ini Pak kami disini kan sebagai calon sarjana tentu ingin tahu bagaimana nanti kami ketika lulus kami bisa menjadi sarjana yang mampu berkompetisi dan menjadi sarjana yang unggul karena seperti yang saya ketahui sekarang ini banyak angka pengangguran bahkan di tingkat sarjana sekalipun dan juga belum lagi bonus demografi yang sangat besar menyebabkan angka pengangguran yang tinggi belum lagi jumlah lapangan pekerjaan yang sekarang sangat minim lalu bagaimana tips dari para narasumber agar kita sebagai fresh graduate itu bisa berkompetisi nanti ketika kita ada memang di dunia yang sebenarnya karena seperti yang saya disampaikan tadi di ruang kelas dengan di ruang kerja itu kan sangat berbeda mungkin bisa diberikan kami tips dan juga info terkait hal tersebut terima kasih terima kasih Sandi ketiga saya persilahkan kepada Christine silahkan Christine halo halo selamat siang ibu selamat siang juga untuk narasumber narasumber sebelumnya maaf kalau saya tidak bisa on cam karena kalau on cam videonya langsung keluar baik pertanyaan saya saya kan seorang mabak saya seorang mahasiswa baru dan menurut berita yang saya dengar mungkin beberapa berita yang saya dengar dalam kita mencari masang agang nanti kita kan pasti bersaing tuh mahasiswa dari PTS dan PTN nah apa ada tips dari narasumber kami untuk kami mahasiswa PTS bisa percaya diri bahwa meskipun kami dari PTS kami bisa bersaing dengan mahasiswa mahasiswa dari PTN begitu terima kasih ya terima kasih Christine jadi kalau saya sudah panelkan dari tiga pertanyaan tadi ada dari Jeriko kemudian ada Sandi dan juga dari Christine sebagian besar bertanya tentang prospek kerja atau persaingan atau kompetisi di dunia kerja baik saya persilahkan kepada Pak Amaru dulu untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa silahkan oke baik masuk ya suara saya ya oke baik terima kasih Bu Eva Pak Komang nice presentation for Pak Komang ya untuk pertanyaannya mungkin tips mendapatkan pekerjaan kemudian berkompetisi tips percaya diri bersaing tips menyelesaikan kuliah tips dan lain sebagainya oke saya bisa pukul rata itu ada mindset teman-teman tadi Pak Komang sudah ini ya sudah mempetakan secara sederhana di akhir presentasinya job seeker dan job maker nah teman-teman kalau menurut saya yang kebetulan Alhamdulillah ada di dunia startup dan legal yang berbasis di teknologi dan digital saya memang melihat akan ada pekerjaan yang hilang dan potensi pekerjaan hilang tetapi ada juga potensi pekerjaan yang akan hadir gitu teman-teman nah Halo secara khusus pernah membahas itu sebenarnya dan apa membahas biasanya kita kontennya namanya Halo Legal Career biasanya nah nanti disitu akan kita paparkan dan mungkin dengan pemateri-pemateri yang lebih baik nah saya akan kutip pernyataan dan jawaban itu dari Pak Ardian dari Google kebetulan beliau juga partner kita di Halo dan maksudnya beliau juga pernah mengisi Halo Legal Career jadi begini teman-teman memang kalau kita hanya berharap pada sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kendalikan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa itu miracle dari Tuhan kalau teman-teman dapat pekerjaan ya kalau ada beberapa kata orang kan itu tergantung kesalahan dia tergantung doa dia dengan Tuhan itu seperti apa tapi kalau menurut saya seperti ini saya percaya bahwa di Indonesia itu masih banyak hal-hal yang belum terganti misalkan di Bali banyak sekali potensi-potensi patent potensi-potensi kekayaan intelektual potensi-potensi garapan-garapan legal yang ada di Bali yang belum mungkin belum banyak orang terkerjakan banyak orang terkungkung dengan legal formula dalam artian dia menjadi seorang lawyer legal officer menjadi jaksa menjadi hakim tadi pertanyaan temen siapa ya tadi yang pertama bisa gak kalau dia sudah PKPA dan dia mau jadi dia sudah jadi lawyer mungkin mau tes jaksa it's possible sebelum umurmu 35 kalau gak salah batas CPNS karena jaksa seorang AS dan dia terikat dengan undang-undang SN kalau gak salah batas umurnya 35 gak ada masalah itu untuk itu tergantung cita-cita dan harapan harapan harapanmu tentunya tapi menurut saya mengenai peluang ya peluang pekerjaan hari ini apa namanya banyak temen-temen dan orang-orang yang bisa buat perusahaan-perusahaan yang sederhana mungkin tadi Pak Komang tadi sekilas cerita beliau juga punya perusahaan yang sejilis dengan halo ya yang berat di legal tech apa itu tadi Pak namanya Pak sorry Pak taadukum.id ada itu di instagramnya teman-teman terus teman-temanku ada dari UGM dia buat bantuan hukum .co.id itu hanya membuat legal opinion dan segala macem itu yang bergerak di bidang hukum teman-teman juga bisa buat bergerak di non-hukum jadi aku punya teman ya dia sorry to say dia hobinya choir hobinya itu paduan suara dia nak hukum paduan suara terus satu hari kita ngopi bareng terus dia bilang move lu ada ide gak apa gue mau nulis apa ini deskripsi terus saya jawab ada dong lu kan sering nyanyi tuh sering ikut choir dan setiap suara orang itu kan khas kenapa lu gak coba buat layanan untuk ya artis-artis cover itu untuk dia mematenkan oktav suaranya dan itu jadi lahan bisnis dia teman-teman dan alhamdulillah hari ini itu jadi pekerjaan dia oh iya bener juga itu jadi deskripsi dia 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 meneliti tentang prosedural hak patent oktav nada penyanyi kemudian haki ya tentang kekayaan intelektual kemudian dia buat usaha itu jadi kalau ada jadikan banyak artis cover itu yang kadang diklaim oleh penyanyi aslinya mengenai kekayaan intelektual tapi kan ada beberapa nada ada beberapa kunci oktav-oktav tangga nada itu yang berubah ketika dia bernyanyi dan itu yang dijadikan potensi untuk dia dia akhirnya punya klien beberapa artis-artis cover di youtube beberapa artis-artis cover di dulu namanya ini ya indofit musik ya temannya indofit gram mungkin teman-teman ya kita hidup di era yang beda ya tapi apa namanya itu jadi potensi buat dia menggali ini menggali pekerjaan dan itu jadi pekerjaan dia hari ini akhirnya karena dia kenal itu lama-lama dia buat event organizer yang meng-cover manajemen artis mengenai apa namanya tampilnya para penyanyi-penyanyi cover tadi nah itu jadi potensi yang tidak terduga-duga tapi satu hal yang aku ingin pastikan kita jangan pernah takut untuk mencoba hal baru job maker not always making tidak selalu membuat lapangan pekerjaan kadang-kadang dia mencoba untuk membuat ini eh ternyata malah dapat dapat potensi pekerjaan baru saya ingat kata Pak Marty Goowik jadi dia pernah ber ada di deal business di Spanyol waktu itu terus ditanya sama orang Spanyol Marty Goowik do you come from Indonesia yes I love Indonesia because Indonesia manage potensial didn't construct now jadi banyak sekali potensial yang belum dikonstruksi yang belum dilakukan yang belum dikerjakan memang ternyata itu banyak teman-teman mulai dari UKM UKM hari ini kan karena pandemik situation banyak sekali big industry itu mengalami problem di sisi ekonomi dan banyak UKM-UKM yang apa namanya punya potensi yang baru dia apa sih kelebihan UKM teman-teman aku dapat ilmu ini dari Pak Ciputra Insinyur Ciputra kelebihan UKM itu adalah kelemahan dia sendiri apa kelemahannya yaitu dia tidak akan pernah bisa berpikir dan tidak akan bisa bergerak seperti big company tidak bisa bergerak seperti perusahaan tidak akan pernah bisa tapi itu jadi segmentasi segmentasi khusus gitu loh nah itu yang mungkin bisa kita lakukan ya teman-teman gali potensi sebanyak-banyaknya mulai dari lingkungan teman-teman gali itu jadi satu ladang potensi yang menurutku kalau orang tidak punya kerjaan itu sebenarnya satu bisa jadi dia kurang pengetahuan bisa jadi dia kurang kreatif dan bisa jadi kurang jaringan karena itu tingkatkan mobilitas dan koneksi kalian tingkatkan kreativitas kalian dan tingkatkan pengetahuan kalian agar kalian punya confidently for dunia usaha dan dunia pekerjaan lainnya thank you itu mungkin Mbak Moderator mungkin monggo Pak Komang dilanjutkan silahkan saya persilahkan Pak Komang untuk memberikan tanggapan terima kasih Bu Eva sebagai moderator jadi surah saya sudah tertengar tadi dari Jericho hukum perdata dulunya 6 hukum perdata terus pindah hukum pidana boleh gak hukum bisnis meneliti hukum pidana itulah bola balik itulah Jericho kalau tidak salah Jericho mungkin berarti kamu telat untuk mengetahui atau mengidentifikasi kamu sebenarnya lebih condong kemana jadi harus cepat untuk diputuskan kamu mau mengarah ke konsentrasi yang mana tapi jalan tengahnya adalah riset hukum itu terkadang memang tidak bisa kita kotakkan hanya ini saja hanya bisnis saja kadang-kadang dia akan terkait sedikit tidaknya menguliti konsentrasi-konsentrasi hukum yang lainnya kalau disertasi saya proposal saya kamu angkat hukum pemerintahannya ada public lawnya ada private lawnya ada bisnis ada pidana ada jadi nanti tinggal mainin di isunya saja walaupun kamu hukum pidana misalnya konsentrasinya mau menitik kerana bisnis saya coba cari isu yang terkait dengan itu jadi itu solusi saya selebihnya nanti memang ini aspeknya terlalu teknis terkait dengan tengah waktu mungkin malah kaprodi yang bisa menjawab itu kalau yang kedua jenjang karir ASN dan Jaksa apakah saya PKPA nanti boleh jadi ASN saya rasa PKPA itu kan pelatihan mau pelatihannya apapun pajak brevet atau PKPA boleh-boleh aja boleh-boleh aja bahkan Jaksa dan polisi pun begitu mau pensiun banyak yang ikut PKPA hanya sekedar untuk sertifikasi aja nanti setelah pensiun baru dia berprofesi memang tidak boleh dua-duanya berjalan kan begitu di undang-undang apokat kan dibilang tidak boleh ASN yang menjadi apokat kan secara legal formilnya tapi untuk PKPA nya saja sertifikasinya saja saya rasa tidak masalah jadi nanti silahkan Yeriko misalnya belum ada bukaan kejaksaan atau hakim mau PKPA dulu ya silahkan di undignas kan ada PKPA yang sekitar 2-3 bulan kalau dia salah prosesnya mudah-mudahan kamu sedikit beruntung ya Yeriko kalau saya tidak bisa jadi jaksa karena saya buta warna jadi waktu itu saya tes kejaksaan baru administrasi saya sudah tidak lolos karena saya buta warna blind color terus pertanyaan dari Sandi dan Christine saya rasa sama sudah dijawab kupas secara mendalam oleh Mas Mufti tapi saya ingin memberikan saran sedikit saja yang pertama tentukan tujuanmu saya tahu bahwa tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat kalau semua yang kita inginkan bisa kita dapat betapa indahnya dunia ini saya tahu Anda ingin pacaran dengan ini tapi Anda tidak dapat Anda ingin pekerjaan ini tapi Anda tidak dapat tidak semua yang kita inginkan itu kita bisa dapatkan at least kalian merencanakan kalau kalian diam tidak akan kalian dapatkan tapi kalau Anda tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan tolong aktifkan mode antisipatif Anda ya bahwa apa yang Anda bisa kerjakan lagi kalau tidak dapat yang Anda inginkan yang utama saya rasa Mas Mufti pun tidak pernah berpikir dia akan bekerja di hello mungkin cita-citanya waktu S1 beda dulu belum ada hello bisa jadi zaman itu ternyata ada platform digital yang model baru dunia itu berkembang dunia itu berubah saya dan Bu Eva pun tidak menduga jadi dosen gitu loh jadi memang kalian harus tetapkan tujuannya minimal kalau Anda sudah tetapkan tidak ditoleh ciptakan mode antisipatif tapi pesan saya silahkan lamar pekerjaan sebanyak-banyaknya tapi ingat kalau kalian melamar pekerjaan jangan sekali-kali ada potensi Anda membuang pekerjaan tersebut dalam arti tidak Anda ambil kalau keluar karena dapat pekerjaan yang baru tidak apa-apa tapi misalnya Anda melamar terus Anda tidak ambil padahal ada orang lain yang mengharapkan pekerjaan itu yang bersusah-susah ingin di tempat itu tapi Anda melamar Anda yang lolos Anda tidak ambil itu saya percaya kekuatan alam banyak faktor teman-teman saya yang seperti itu dia lamar-lamar aja ternyata setelah diterima dia tidak ambil pekerjaan itu karena dia merasa kurang pas kayaknya gitu jalani aja dulu karena Anda terima jalani kalau sudah tidak bisa Anda jalani tidak cocok baru Anda keluar jangan belum apa-apa sudah keluar jangan duluan gengsi yang penting produktif jadi itu saran saya tentukan tujuan aktifkan mode antisipasi jika tidak bisa Anda mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan yang minimal kan ada pekerjaan lain yang Anda inginkan atau buat usaha saya pun begitu kalau saya tidak diterima jadi dosen saya mau gak mau saya tidak punya pilihan saya buat usaha saya tahu indikatornya perlu modal atau apa tapi at least kalian punya mode antisipasi mungkin itu moderator karena sudah dikupas saya menambahkan sedikit saja ya terima kasih Pak Komang atas jawabannya Mas Mukti juga selanjutnya apa masih bisa saya buka sesi tanya jawab ya Mbak Sendari ya karena masih banyak pertanyaan di kolom chat dan masih ada mahasiswa yang raise hand ini sepertinya ingin bertanya langsung kepada Narasumber masih ada waktu Mbak? bisa ada waktu baik boleh ke Mona Injil mungkin mungkin dipersingkat saja nanti dari pembicara waktunya dan dibatasi dua penanya lagi aja oke terima kasih Mbak Mona Angelica silahkan bisa diaktifkan dulu mikrofonnya atau saya bacakan saja ya salah satu pertanyaan dari teman-teman di sini jadi ada mahasiswa baru sepertinya ini kalau dilihat dari nomor induk mahasiswanya atas nama Karinanda Melvina dia menyatakan bagaimana sebagai seorang mahasiswa itu ketika kita sudah lulus atau menyelesaikan suatu bidang studi menghadapi kenyataan bahwa dunia kerja itu sedang dunia sedang mengalami masa pandemi sehingga lapangan pekerjaan itu susah dicari padahal kita mengharapkan atau sudah menentukan bidang kerja yang sesuai dengan passion dan minatnya kira-kira bagaimana tuh tanggapan dari Mas Mufti dan Pak Komang Satria ini ada pertanyaan dari mahasiswa baru atas nama Karinanda Melvina sambil kita tunggu dari Mona sudah bisa on mic Mona sepertinya belum ada izin akses ya untuk menyalakan sudah sudah bisa oh sudah bisa silahkan Mona satu lagi halo Mona belum bisa ya oke silahkan Mona maaf terkait terkenalkan saya Mona Angelika Sibarani terkait saya ingin berterima kasih kepada Pak para norsumbar yang memberikan edukasi tentang seputaran ilmu hukum jadi saya ingin hanya saya ingin bertanya tentang dasarnya saja untuk saya ingin bertanya kepada Pak Amaru tentang bagaimana menerapkan peran kita sebagai mahasiswa mahasiswa hukum Gordon of value sedangkan yang di zaman sekarang ini agak kurang susah menerapkannya dikarenakan zaman yang semakin modern untuk menciptakan integritas kita sebagai mahasiswa hukum pertanyaan dasar saja terima kasih terima kasih terima kasih Mona silahkan langsung ditanggapi secara singkat oleh Mas Mufti dan juga Pak Komang silahkan mungkin Pak Komang dulu ya saya dulu aja ya karena saya satu pertanyaan Mas Mufti yang dua pertanyaan jadi saya hanya menangkapi lara singkat saja ya ada lara sumber singkat oke lapangan pekerjaan yang susah dicari selama pandemi jadi harus ada data faktualnya ya siapa tadi? Krishna atau siapa? terlupa saya kamu kan masih mahasiswa jadi harus data faktualnya bahwa memang ada kesulitan mencari lapangan pekerjaan kalau kata Mas Mufti tadi kan sudah jelas bahwa ada pekerjaan yang berkurang ada ranah lapangan pekerjaan baru di bidang teknologi dan sebagainya jadi tolong diperjelas karena kalau asumsinya kamu adalah masalah hukum yang berencana misalnya mencari pekerjaan di bidang profesi hukum hakim yang notaris pengacara itu tidak terganggu dengan adanya pandemi kalau saya lihat di Bali ini yang terganggu kan mencari lapangan pekerjaan di bidang pariwisata jadi coba nanti dikelirkan dulu yang dimaksud itu seperti apa kalau misalnya tujuannya adalah praktisi hukum saya rasa relatif aman di era sekarang mungkin bukan pandeminya yang berpengaruh ke ekosistemnya tapi banyaknya saingan Anda yang akan nanti berpengaruh kalau akupat banyak saingannya kalau jaksa harus urus tes menjadi seorang ASR jadi si Krishna kalau memang bidang profesi hukum saya rasa tidak susah tinggal kompetensi yang diperbaiki kemampuanmu yang diperbaiki intelektualitas yang diperbaiki dan juga kreativitas dan jaringanmu yang diperbaiki kalau menjadi advokat kan butuh jaringan oh dia temanku jadi advokat dia aku pilih untuk berkonsultasi kan seperti itu seperti yang dikatakan Mas Mufti tadi juga sudah tepat ya mungkin itu Bu Eva moderator untuk singkatnya karena diberikan waktu singkat-singkat mungkin terima kasih silahkan dilanjut Mas Mufti oke baik terima kasih ibu moderator dan teman-teman yang bertanya mungkin kalau untuk lapangan pekerjaan yang susah kalau menurut saya sih seperti ini selama rasa ketidakadilan itu masih berkibar tegak di bangsa ini maka masih banyak PR-PR untuk menegakkan keadilan bagi seorang sarjana hukum itu prinsip saya jadi menurut saya kalau pengadilan masih rame masih banyak tanah yang tergusur masih banyak orang yang tidak mendapat keadilan pekerjaan Anda masih banyak itu untuk pekerjaan satu yang kedua kalau untuk masalah menjadi mahasiswa bagaimana menjadi mahasiswa yang ideal dengan kondisi hari ini sebenarnya hanya kita kurang kreatif untuk menyampaikan itu sampaikanlah itu dengan karya-karya nyata misalkan tulisan puisi kalau kita mau mengkritik lakukan kajian ilmiah atau kita membuat lagu atau apa demonstrasi itu jangan hanya disampaikan menggunakan suara tetapi sampaikan itu dengan kajian ilmiah sampaikan itu dengan pengetahuan riset dipublikasikan diberitahukan karena ilmu adalah sesuatu yang menyejukkan dan ilmu menyelesaikan dan melahirkan solusi dengan ketegaran dan ketenangan menurut saya kalau kamu ingin menjadi mahasiswa yang kritis menulislah karena menulis kita bekerja untuk keabadian itu kata Pramudian Lantatur dan Buya Hamka yang pernah saya pelajari dan itu saya serapi saya pernah menulis di kolom opini koran judulnya Majus Hakim Mohon Keadilan untuk novel Baswedan karena saya tidak bisa bersuara secara secara jelas bahwa novel Baswedan tidak mendapat keadilan simpelnya saya tulis opini itu diterbitkan dan itu jadi bentuk tonggak ini perjuangan saya melalui tulisan terima kasih terima kasih dari kedua narasumber sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat tapi karena keterbatasan waktu kita mohon maaf tapi mudah-mudahan semua pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan di kolom chat kemudian sudah disampaikan juga secara langsung oleh mahasiswa bisa memberikan jawaban dan gambaran tentang bagaimana strategi untuk menghasilkan lulusan seorang sarjana hukum yang berkualitas berprestasi dan juga siap ke dunia kerja sebelum saya tutup sesi diskusi kita boleh saya menyampaikan beberapa kesimpulan bahwa sebenarnya sebagai seorang sarjana hukum yang berkualitas dan siap menghadapi dunia kerja itu yang pertama harus kita asah kemampuan kita adalah terkait dengan penggunaan logika karena tadi yang disampaikan oleh salah satu narasumber bahwa menemukan logika dari suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat kemudian kita narasikan sebagai suatu argumentasi yang menarik itu jauh lebih bisa menarik perhatian orang dan yang kedua jangan pernah patah semangat dalam berusaha untuk mencari peluang-peluang kerja karena peluang kerja itu tidak hanya dicari tapi bisa diciptakan makanya tadi narasumber juga menyampaikan ada job seeker ada job maker kalian harus bisa memilih peluang mana yang akan kalian ambil apakah menjadi job seeker apakah menjadi job maker yang bisa saya simpulkan dari seminar pada siang hari ini baik untuk selanjutnya saya kembalikan waktu kepada MC terima kasih atas kesempatannya saya tutup dengan para Mas Santi Om Santi 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 Om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya terima kasih Mbak Sendari terima kasih Bu Puto luar biasa sekali eh Bu Eva mohon maaf luar biasa dan seru sekali ya diskusi hari ini teman-teman semuanya sebelumnya saya cek terlebih dahulu untuk Ibu Jumita Ibu Dekan apakah masih bergabung Ibu untuk dapat memberikan closing statement baik silakan Ibu Ibu Jumita waktu dan tempat dipersilakan jika ingin memberikan proses statement Ibu ya terima kasih Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua terima kasih buat MC Mbak Sendari pas kita atas waktu yang diberikan kepada saya untuk pada pagi sampai siang hari ini diskusi yang sangat menarik sekali terima kasih juga saya sampaikan kepada Mas Mufti Holish dari Halo sama-sama Ibu Dekan sehat-sehat Ibu atas amin sehat atas berkenannya menjadi narasumber pada pagi siang hari ini gitu juga adik saya Komang Satria Wibawa sudah memberikan suatu ya pikiran ya terhadap adik-adiknya yang pada siang hari ini jadi narasumber pada sempatan ini kegiatan ini karena ada ya kaitannya ada hubungannya ada kerjasamanya kami FHIS Indiknas dengan Halo yaitu pada Bapak Dr. Awaluddin PhD saya sangat berterima kasih tema yang diambil pada kesempatan seminar ini sangat bagus sehingga akan memberikan suatu gambaran yang sangat ya menantang ya tadi saya mengikuti sebentar Mas Mufti pengalamannya yang cukup padat ya selama masa studi mengambil kuliah di Fakultas Hukum ya saya harapkan juga pada kesempat lainnya bisa ada topik yang lainnya sangat bagus sekali karena kadang-kadang adik-adik kelas kita adik-adik ini mahasiswa ini agak bingung dia ketika dia masuk kuliah saya mau jadi apa ya mau jadi pengacara hakim jaksa bahkan tidak punya gambaran saya sedikit ya kalau saya dulu masih SMA saya sudah punya cita-cita untuk SH kerja di imigrasi biar cukai jadi dari SMA saya sudah memikirkan dirisa SH tapi tidak nyangka kalau jadi dosen jadi saya harapkan dalam situasi ini mudah-mudahan adik-adik mahasiswa fakta hukum khususnya ilmu hukum setelah ada informasi edukasi dari dua narasumber pada siang hari ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu terbuka kira-kira nantinya setelah setelah di semester 8 semester 7 semester 6 sudah punya gambaran dia akan mau kemana jaksa hakim notaris atau jangan punya pikiran jadi pengangguran itu saja yang saya harapkan karena berat bagi kita kalau anak muda kita itu berpikirnya hanya menganggur itu berat tidak mengisi pembangunan di masa mendatang saya kira itu Mbak Sendari jadi mari adik-adik mahasiswa khususnya Fakultas Hukum program studi ilmu hukum berpacu dengan waktu untuk mengisi kualitas diri sendiri untuk mengisi menatap masa depan yang cerah pada apalagi lahir di masa zaman milenia ini itu Mbak Sendari terima kasih sekali lagi terima kasih kepada Mas Mufti Holis mudah-mudahan ada kesempatan lainnya untuk kita bertatap muka melalui online ini virtual ini dalam topik yang berbeda saya akhiri kesempatan pada siang hari ini dengan Prama Santi Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Ibu Dekan atas closing statement-nya untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama mari rekan-rekan semuanya bisa on camp terlebih dahulu berikan senyum terbaik dari teman-teman Universitas Pendidikan Nasional ini untuk diabadikan dalam acara hari ini untuk Min Hei bisa bantu sendari capture ini ya oke untuk slide pertama satu dua tiga kali lagi satu dua tiga oke mungkin tadi Kak Jeriko agak goyang ya kita ulangi sekali lagi satu dua tiga baik kita ke slide kedua satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik slide ketiga oh slide ketiganya tidak ada yang on camp sudah Kak Sendari terima kasih Kak Min Hei baik saatnya ini teman-teman sesi yang ditunggu-tunggu yakni sesi bagi-bagi door prize nah nanti di sesi ini lebih santai lagi teman-teman jangan tegang-tegang dan jangan serius-serius jadi gimana nih cara menangin door prize-nya yuk check it out Min Hei DJ Bang Bang Remains Nah jadi ini teman-teman Halo Challenge-nya adalah tebak lagu jadi teman-teman di sini yang ingin mendapatkan door prize nanti harus mengikuti Halo Challenge dan Halo Challenge ini nantinya akan disajikan musik tanpa lirik lagu dan teman-teman yang tercepat bisa langsung raise hand atau mungkin on mic gitu ya untuk nanti bisa dilihat oleh saya dan Min Hei untuk bisa mendapatkan door prize udah siap teman-teman semuanya ayo mulai Kak Min Hei sudah ada yang raise hand kami Oh Yohanas baik bisa on camp ataupun on Halo Kak mohon maaf saya gak bisa on camp karena sinyalnya sayang sekali Yohanes yaudah gak apa-apa coba disebutkan jawabannya kalau gak salah itu lagu kuburan ya Kak iya judulnya lagu kuburan eh judulnya ini bandnya kuburan betul itu liriknya baik kita kasih waktu nih untuk lima eh sepuluh hitungan ya kalau judulnya gak bisa apa ini bisa dilempar ke partisipan berikutnya Min Hei boleh kita lempar ke partisipan berikutnya baik untuk Yohanes ini diingat-ingat terlebih dahulu ya hitung mundur sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat empat tiga dua lupa lupa-lupa ingat ya yeay waduh udah ada sebelas partisipan tadi yang raise hand sayang sekali dan selamat untuk Yohanes udah dapet door prize yang pertama untuk rekan-rekan yang lainnya tenang-tenang ini masih ada satu door prize lagi jadi teman-teman fokus dan untuk bisa menjadi yang terbaik kali ini ini door prize terakhir ya teman-teman silahkan lain Jodh Min Hei untuk video berikutnya jadi challenge selanjutnya ini berbeda dari challenge yang sebelumnya tebak judul lagu sekarang adalah tebak kata jadi kalau teman-teman pernah bermain games ada gambar nanti kita menebak satu kata nah ini mirip seperti ini jadi nanti akan disajikan gambar dengan beberapa clue dan teman-teman harus menebak kata apa sebenarnya di dalam gambar eh di dalam maksud dari gambar tersebut siap ya teman-teman yuk satu dua tiga Kam In Hei udah ada yang raise hand hilang ya tunggu hilang hilang oh Eka pernah masari raise hand oke Eka kami persilakan untuk on mic halo Eka halo ya ini sudah on mic no no phone kak no Kak Eka gak bisa on cam ya sedih banget iya soalnya lagi di desa kak maaf oh jadi jelek banget padahal kalau on game mau ini loh dikasihnya dia lebih gak bercanda ya baik jawabannya apa kak Eka no phone ya iya betul sekali jawabannya adalah no phone Kak Eka ini semester berapa ini sepertinya terputus ya kayak sepertinya benar-benar di desa ya ini kak Eka gak berbohong gitu benar-benar belum bisa untuk on cam yang sedihnya apa-apa selamat sekali lagi kepada pemenang door prize tadi nanti untuk kabar lebih lanjutnya teman-teman yang berhasil mendapatkan door prize bisa DM di Instagram hey lau nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman panik ya so ditunggu ya kejutannya baik saatnya kita sekarang di penghujung acara nih tidak terasa ya teman-teman ternyata sudah pukul sekian ya kalau di Wita ini kan lebih dari satu jam ya dari sekarang setelah dari pagi kita berdiskusi bersama sayang banget padahal masih seru tapi gak apa-apa semoga di lain waktu hey lau bisa berkolaborasi lagi dengan Universitas Pendidikan Nasional dengan acara-acara yang lebih menarik tentunya terima kasih banyak Ibu Eva Bapak Komang dan Kak Ufti atas waktu dan ilmunya terima kasih pula Ibu Dekan sudah berkenan hadir di acara hari ini dan terima kasih pula rekan-rekan dari Universitas Pendidikan Nasional yang sangat luar biasa sudah join acara hari ini jangan lupa tetap jaga kesehatan saya sendari mohon maaf apabila ada salah kata akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om santi 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 om nama budaya terima kasih teman-teman